Taruhan apa? Zhang Ruochen bertanya. Xian Gongming berkata, darah tawon Raja Asyuran pasti sudah memasuki Luosui. Jika dia datang ke bintang sembilan carol, yang kalah dalam pertempuran ini harus mengambil barisan depan. Semua orang tahu betapa kuatnya kultifasi Bluetooth Asyuran King, dan peringkat bahayanya adalah level 7. Siapapun yang mengambil barisan depan berada dalam bahaya kematian. Taruhan macam apa ini? Mereka jelas ingin Zhang Ruochen mati. Zhang Ruochen merenung sebentar dan mengangguk. Ini ide yang bagus, pasti ada seseorang yang akan mengambil posisi terdepan. Xian Gongming melirik Putra Mahkota Dizu, saat kilatan kegembiraan bahwa taktiknya berhasil melintas di matanya. Li Miao Han melihat bahwa Xian Gongming dan Putra Mahkota Dizu memiliki niat buruk, dan dia berbicara. Saudaraku, apakah kamu tidak tahu bahwa senior Xian Gongming mengembangkan teknik keberuntungan surga dan bumi, dan telah mengembangkan dua aspek suci yang hebat? Xian Gongming memanfaatkan keunggulan itu dan tersenyum. Seorang pria seharusnya tidak menarik kembali kata-katanya. Untuk Tuan seperti Saudara Ruo Han, kamu tidak akan kembali melawanmu, kan? Aspek kembar Shane. Zhang Ruochen berkata dengan lembut saat dia lalu tersenyum. Tentu saja tidak. Saudaraku, kata Li Miao Han. Zhang Ruochen berkata dengan tenang. Jangan khawatir, ini hanya duel persahabatan, dan bahkan jika aku kalah dari senior Xian Gongming, itu tidak memalukan. Orang ini, tidak bisakah dia melihat bahwa ini adalah jebakan? Li Miao Han merasa bahwa dia tidak dapat melihat melalui Zhang Ruochen. Masuk akal bahwa dia bukan orang yang tidak rasional, tetapi duel aspek suci melawan Xian Gongming berarti kekalahan tertentu. Zhang Ruochen, Xian Gongming, dan yang lainnya terbang menjauh dari Sungai Dewa Ketiga dan tiba di hutan belantara yang luas di bintang sembilan carol. Tanahnya terbuat dari batu giyok yang kokoh. Itu tandus dan membentang ratusan mil, menjadikannya tempat yang bagus untuk duel. Li Miao Han telah mengirim pesan ke Peritian Chu dan berdiri dengan cemas di pinggiran hutan belantara. Meskipun dia dan Zhang Ruochen hanya mengenal satu sama lain kurang dari sehari, namun dia sangat memperhatikan keselamatannya, dan bahkan Li Miao Han merasa itu sedikit membingungkan. Apakah aku benar-benar menganggapnya sebagai kakak? Katanya pada dirinya sendiri. Putra Mahkota Dizu berjalan ke sisi Li Miao Han dan tersenyum. Nona Miao Han, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kakakmu. Xian Gongming tahu batasannya, dan tidak akan melangkah lebih jauh. Di tengah hutan belantara, Zhang Ruochen duduk bersilas sambil menutup matanya. Suara mendesing. Dari punggungnya, aliran silau jalur pedang yang padat terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang suci berukuran panjang puluhan kaki. Pedang Shane melayang di atas kepalanya dan memancarkan Shane Light. Sejumlah besar pedang kiterbentuk dan terbang di sekitar Zhang Ruochen dan pedang suci. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator pedang, dan telah mengembangkan aspek pedang Xian Gongming mengatakan penghinaannya. Seorang kultifator pedang memiliki kekuatan ofensif terkuat terhadap seseorang dari alam yang sama. Serangan itu sendiri dari aspek pedang secara alami cukup menakutkan dan sama sekali tidak sebanding dengan wajah Shane biasa. Tentu saja, Xian Gongming sama sekali tidak takut, saat dia berdiri di puncak bukit berbatu, dengan tangan di atas kepala, berteriak, aspek surgawi. Shane Patsila menyembur keluar dari atas kepala Xian Gongming seperti hujan, dan bergegas ke udara, berubah menjadi seekor kuda naga. Fluktuasi jalan suci yang dipancarkan oleh kuda naga menyebabkan atmosfer bintang sembilan carol bergetar dengan lembut. Aspek bumi, di kaki Xian Gongming, terbentuk kura-kura hijau raksasa seukuran bukit, dengan sejumlah besar leilen misterius mengalir di punggungnya. Zhang Ruochen dan Xian Gongming keduanya adalah elit kelas satu, dan setelah keduanya melepaskan wajah suci mereka, hampir semua pembudidaya di bintang sembilan carol merasakannya. Beberapa pembudidaya, karena tidak menemukan peluang, bergegas ke tempat keduanya saling berhadapan. Putra mahkota di Zuhawatir Zhang Ruochen tidak akan menghormati kata-katanya setelah kekalahan, dan dia berkata kepada para pembudidaya yang datang, duel antara Li Ruohan dan Xian Gongming bukan hanya duel sederhana. Siapapun yang kalah akan menjadi yang pertama menghadapi blut wasp asyuran king. Bagaimanapun, keduanya adalah pria pemberani, dan mengagumkan. Bagi seseorang untuk berduel dengan Xian Gongming dengan Shane Aspects, bukankah ini akan menimbulkan masalah? Jangan katakan itu, bukankah kamu memperhatikan orang itu sebagai aspek berbentuk pedang? Jadi bagaimana jika dia memiliki aspek pedang? Bisakah dia mengalahkan aspek langit dan bumi Xian Gongming? Siapa peduli siapa yang menang, ketika blut wasp asyuran king datang, adalah hal yang baik untuk memiliki seseorang untuk memimpin barisan depan? Saat semua orang berdiskusi, Zhang Ruochen mengendalikan aspek pedang, dan mengubahnya menjadi jalur seperti meteor, saat ia terbang dan menebas kuda naga di langit. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan keuntungan dengan menyerang lebih dulu? Xian Gongming mencibir. Boom! Kuda naga yang terbang di udara memuntahkan seberkas cahaya dan bentrok dengan aspek suci berbentuk pedang. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari dua belas Gongming dari sekte sentian, dia hanya membutuhkan satu aspek surga untuk menahan serangan aspek pedang. Di tanah, kura-kura hijau raksasa merangkak menuju Zhang Ruochen. Meski sangat lambat, ia mampu melintasi jarak ratusan meter dengan setiap langkahnya. Li Miao Han berkata, Bukankah ini duel aspek? Mengapa dia menyerang tubuh asli? Putra Mahkota Dizu tersenyum. Ini memang duel dari aspek suci, tetapi jika aspek suci saudaramu tidak dapat memblokir aspek Xian Gongming dan hidupnya terancam oleh aspek tersebut, dia akan kalah. Nona Miao Han, jangan khawatir, ini hanya duel. Xian Gongming hanya ingin menang. Dia tidak akan benar-benar membunuh saudaramu. Zhang Ruochen melihat awan debu di depannya. Di awan debu, siluet kura-kura hijau raksasa muncul, dan itu mendekatinya. Kembali, Zhang Ruochen memegang jari pedang dan ingin mengingat aspek pedang. Namun, kuda naga di udara tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan mil, dan itu benar-benar menjerat aspek pedang. Sisik naga raksasa itu seperti terbuat dari besi suci, dan tidak peduli bagaimana aspek pedang mencoba melarikan diri, itu tidak bisa melepaskan diri. Xian Gongming tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Ruohan, kultifasi Anda tampaknya tidak terlalu tinggi, dan bahkan aspek pedang Anda tidak mengeluarkan banyak kekuatan. Sepertinya bahkan Krone Kushan akan mengalami saat-saat kesalahan dalam penilaian. Zhang Ruochen adalah Raja Suci delapan langkah, sementara Xian Gongming telah mencapai ranah griter precep world. Sila jalan suci yang telah dikembangkan oleh Xian Gongming berkali-kali lipat lebih banyak daripada Zhang Ruochen. Semakin banyak sila yang diintegrasikan ke dalam aspek suci, kekuatan yang dapat dilepaskan aspek tersebut secara alami akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Xian Gongming bukanlah kultifator biasa dari griter precep world, dan kekuatannya tidak di bawah Tian Chen. Kekuatan besar dari domain sila belum tentu menjadi tandingannya. Melihat kura-kura hijau raksasa akan mencapai Zhang Ruochen, senyum puas muncul di wajah Putra Mahkota Dizu, dan dia berkata, sepertinya kakakmu akan segera menyerah. Vosh! Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari tubuh Zhang Ruochen. Mata Putra Mahkota Dizu begitu terpesona oleh cahaya itu dan hanya mendengar auman naga yang memekakkan telinga dan ratapan gajah dari arah Zhang Ruochen berada. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa seekor naga dan seekor gajah telah muncul di hadapan Zhang Ruochen. Naga emas melilit gajah raksasa dan bertabrakan dengan kura-kura hijau raksasa. Keributan besar terdengar, dan jelas, tidak ada yang mengira Zhang Ruochen benar-benar memiliki aspek suci kedua. Mata Li Miaohan berbinar saat bibirnya melengkung. Pantas saja dia berani menawarkan duel kepada Xian Gongming. Ternyata dia benar-benar memiliki tangan tersembunyi ini. Dengan cara ini, tidak akan mudah bagi Xian Gongming untuk menang. Tatapan mata Xian Gongming menjadi beberapa derajat lebih dingin, berkata, Jadi, ternyata Anda memiliki dua aspek suci. Tidak terduga, tetapi jika Anda hanya memiliki banyak kemampuan ini, kekalahan masih menanti Anda. Tentu saja tidak. Zhang Ruochen tersenyum saat aspek suci ketiga keluar dari tubuhnya. Aspek ketiga adalah aspek kepalan, dan itu berubah menjadi sungai ilahi sepanjang puluhan mil terbang di udara, dan mengeluarkan suara air yang mengalir, yang tidak berbeda dari sungai asli. Yang mengejutkan Zhang Ruochen adalah dengan munculnya sungai ilahi, uap air di bintang sembilan carol berkumpul dengan liar, dan membuatnya semakin kuat. Boom! Sungai Dewa berubah menjadi semburan yang luar biasa, dan menabrak tubuh kura-kura hijau raksasa, mendorongnya kembali dengan kekuatan. Kekuatan semburan tidak berkurang karena menyembur ketubuh asli Xian Gong Ming. Tiga aspek suci, dia benar-benar seorang perencana yang dalam dan telah merencanakan untuk melawanku sejak awal. Nasib pertempuran tiba-tiba berubah. Sekarang giliran putra mahkota Dizu yang khawatir saat dia meremas tangannya dengan erat. Jika Xian Gong Ming dikalahkan, tidak hanya reputasi Xian Gong Ming akan hancur, itu juga merupakan tamparan yang keras baginya. Li Miao Han merasakan kegembiraan yang tidak seimbang di dalam hatinya saat dia berkata, yang mulia, ini tidak benar, bukan. Bahkan jika dia berkomplot, kalian juga berkomplot untuk melawan saudaraku. Namun, dia jauh lebih pintar dari anda, dan skema anda mungkin menjadi bumerang bagi anda. Nona Miao Han, kata-katamu harus disimpan untuk nanti. Hasilnya masih sulit untuk dikatakan, kata putra mahkota Dizu. Benar saja, pertempuran di alam liar berubah lagi. Naga yang terbang di udara menyeret aspek pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya saat ia berlari menuju tubuh asli Zhang Ruochen. Untuk Zhang Ruochen dan Xian Gong Ming saat ini, siapapun yang mengalahkan tubuh asli lawan lebih dulu menang. Karena kura-kura hijau memblokirnya, aliran Sungai Divine tidak cepat, tetapi sinar cahaya yang dibentuk oleh naga dan aspek pedang hendak menyerang tubuh asli Zhang Ruochen. Luar biasa, luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Xian Gong Ming, bagi Anda untuk memaksa saya menggunakan kartu truf saya, Zhang Ruochen berkata dengan kagum. Apa? Dia masih punya kartu untuk dimainkan? Tidak mungkinkah? Xian aspek keempat. Tidak mungkin? Itu terlalu abnormal. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi tebakan mereka, tubuh emas setinggi seribu kaki keluar dari tubuh Zhang Ruochen, seperti Raja Dewa Raksasa yang melihat ke tanah di bawah kakinya. Itu adalah aspek suci dari Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Aspek Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan juga bisa disebut sebagai aspek sejati Zhang Ruochen. Itu terlihat sama dengan tubuh aslinya, dan aura yang dipancarkannya jauh, jauh lebih kuat dari aspek pedang berbentuk pedang, aspek telapak tangan berbentuk gajah naga, dan aspek kepalan dewa berbentuk sungai. Aspek Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan mengulurkan tangan emas besar, dan seperti telapak tangan Buddha, langsung meraih naga terbang itu. Boom! Aspek Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan melangkah maju di depan kura-kura hijau raksasa, dan dengan kepalanya, ia dengan mudah menghancurkan kura-kura itu hingga jatuh ke tanah. Xian Gong Ming sangat terkejut sehingga dia harus menjawab, saat dia melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa aspek Raja Kebijaksanaan yang tak tergoyahkan berdiri di hadapannya, menatapnya seolah-olah dia adalah seekor semut. Ini adalah duel sein aspek dan bukan konfrontasi sungguhan. Pada titik ini, Xian Gong Ming secara alami dikalahkan sepenuhnya oleh Zhang Ruochen. Pandangan Xian Gong Ming mengalami beberapa perubahan saat dia dengan enggan berkata, Aku, kalah. Dia tidak punya pilihan. Dengan begitu banyak mata menatapnya, jika Xian Gong Ming adalah pecundang yang sakit, dan menyerang dengan tubuhnya sendiri, tidak hanya dia akan kehilangan muka, tetapi juga sangat merusak reputasinya. Kamu telah mengembangkan empat aspek suci yang hebat, lupakan aku, bahkan Krone Kushan mungkin bukan tandinganmu. Segera setelah itu, Xian Gong Ming melanjutkan, tapi, jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, jurang pemisah antara kita masih sangat lebar. Zhang Ruochen tahu bahwa Xian Gong Ming sangat pahit tentang kehilangan itu dan tersenyum. Apa yang kamu katakan itu benar? Jika ini pertarungan habis-habisan, perbedaan antara saya dan senior Xian Gong Ming tidak kecil. Xian Gong Ming berkata, Aku hanya perlu menggunakan 50% kekuatanku untuk bisa mengalahkanmu. Baginya untuk mengambil keuntungan ketika Zhang Ruochen memberinya ruang untuk mundur. Zhang Ruochen menyembunyikan senyumnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, Menurut kesepakatan kita sebelum duel. Anda telah kalah dari saya. Kemudian ketika Blut Wasop Asyuran King muncul, Anda harus menjadi pelopor dan mengambil poin. Siapa yang ingin menjadi yang pertama menantang Raja Asyuran dari Tawon Darah? Namun, dia tidak punya pilihan. Xian Gong Ming hanya bisa menelan harga dirinya yang terluka dan dengan dingin berkata, Saya secara alami akan memenuhi janji saya, dan Anda tidak perlu mengingatkan saya. Mengesampingkan aspek langit dan bumi, Xian Gong Ming kembali ke sisi Putra Mahkota Dizu dan dengan marah berkata, Li Ruochen adalah orang yang sangat licik, dan bukan karakter yang mudah untuk dihadapi. Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Putra Mahkota Dizu mengangguk dan berkata, Kakak senior Xian, bagaimana kalau kamu menemukan alasan untuk meninggalkan Luo Sui untuk sementara? Akan sangat merugikanmu jika Blut Wasop Asyuran King muncul. Untuk Xian Gong Ming menjadi salah satu dari dua belas Gong Ming dari sekte Sentian, dia secara alami bukanlah orang bodoh yang impulsif dan berkata, Sekarang, saya hanya bisa menghindari angin sakal. Seorang pria harus bisa berdiri tegak atau tunduk seperti yang diminta, dan tetap hidup jauh lebih penting dari apapun. Ketika Putra Mahkota Dizu sedang memikirkan alasan apa yang harus dia berikan untuk membiarkan Xian Gong Ming meninggalkan bintang sembilan carol, Pada saat ini, awan darah mengalir deras melalui atmosfer dan menghantam tanah dengan keras. Boom! Ke arah di mana awan darah jatuh, badai debu menghantam. Itu aura junior brother Yun. Xian Gong Ming menatap kekejauhan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ekspresi Putra Mahkota Dizu berubah saat dia berkata, Yun Gong Ming tetap tinggal di War Soul Star. Mengapa dia ada di sini di Nine Charles Star, dan sepertinya dia terluka parah. Mari kita lihat. Putra Mahkota Dizu dan Xian Gong Ming sangat khawatir, dan memimpin sekelompok pembudidaya dari dinasti Dizu Divine dan segera terbang, saat mereka bergegas ke tempat awan darah jatuh. Zhang Ruochen, Li Miaohan, dan yang lainnya juga bergegas. Yun Gong Ming adalah junior Xian Gong Ming, tetapi kekuatan tempurnya sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada Xian Gong Ming. Dia adalah seorang jenius terkenal di Imperial Padma Croward. Bahkan Putra Mahkota Dizu dengan statusnya yang luar biasa perlu mewaspadai dia. Tetapi pada saat ini, Yun Gong Ming telah runtuh di dasar lubang besar berdiameter ratusan meter, dan tidak bisa berdiri. Di tubuhnya ada puluhan lubang darah. Salah satu lubang darah sebesar mulut mangkuk, menembus perutnya, dan tulang punggungnya patah. Darah suci di tubuhnya terus mengalir keluar, berubah menjadi awan darah. Saat Zhang Ruochen melihat Yun Gong Ming, dia dapat menyimpulkan bahwa Yun Gong Ming terluka oleh Bluetooth WhatsApp Asurant King. Itu karena luka-lukanya sama persis dengan si bodoh. Selain itu, ada juga Asurant Battle Key yang lolos dari tubuhnya. Itu karena Asurant Battle Key sehingga lukanya tidak bisa ditutup, dan darah suci terus mengalir keluar. Utra Mahkota Dizu mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Yun Gong Ming. Luka Yun Gong Ming sedikit membaik tetapi segera terus memburuk. Asurant Battle Key di tubuhnya mengamuk di seluruh tubuhnya, dan menghancurkan jaringan tubuh, pembuluh darah, dan meridiannya. Suara mendesing. Peritian Chu turun dari langit dan muncul di tepi lubang berdarah. Dia mengeluarkan jimat dan menggantungnya di atas tubuh Yun Gong Ming. Cahaya putih terpancar dari jimat itu. Asurant Battle Key di tubuh Yun Gong Ming perlahan lolos dan menyembur ke arah jimat. Ketika Asurant Battle Key telah hilang sepenuhnya, luka di tubuh Yun Gong Ming mulai sembuh perlahan, saat dia sadar kembali. Zhang Ruo Chen berkata pada dirinya sendiri, peradaban Tian Chu telah bertempur dengan Asura begitu lama sekarang, dan sepertinya mereka telah memperbaiki banyak metode untuk menghadapinya. Senyuman muncul di wajah putra Mahkota Dizu, saat dia berkata, Terima kasih, Peri, atas bantuannya. Saya pasti akan membalas budi ini di masa depan. Ketika Yun Gong Ming bangun, dia berkata dengan tergesa-gesa, yang mulia. Raja Darah Tawon Asuran telah menjadi Bintang Warsoul. Bintang Warsoul juga merupakan planet yang mengapung di permukaan Luosui dan ditempati oleh dinasti Dizu Divine. Ada banyak obat suci, batu suci, logam suci, dan banyak sumber daya berharga lainnya di planet ini, dan dapat dilihat sebagai markas utama putra Mahkota Dizu di alam Kunlun. Li Miao Han tersenyum dan mengirimkan pesan telepati kepada Zhang Ruochen. Putra Mahkota Dizu pasti kesal. Dia ingin mengambil kesempatan tertinggi di Bintang Sembilan Carol, tapi sarangnya sendiri malah jatuh. Zhang Ruochen tidak bisa tertawa karena ekspresinya muram, berkata, Di titik kutub Bintang Warsoul adalah danau yang terbuat dari darah dewa, ada juga mayat dewa di sana. Jika Blut Wasap Asuran King mengambil semua ini dan menggunakannya untuk memberi makan Blut Tawonnya, lalu seberapa kuat Blut Tawon itu akan mendapatkannya. Kamu benar. Li Miao Han menarik nafas dalam-dalam dan menyadari keseriusan situasinya. Para pembudidaya di Bintang Sembilan Carol mulai berdiskusi dengan keras. Beberapa menganjurkan untuk tinggal dan mempertahankan Bintang Sembilan Carol, mengerahkan susunan formasi untuk menangani serangan Blut Wasap Asuran King, dan perwakilan utamanya adalah faksi ini adalah si King Senzi. Beberapa berpendapat bahwa mereka harus bergegas ke Bintang Warsoul, dan mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Asuran Tawon Darah. Faksi ini diwakili oleh Putra Mahkota Dizu dan Pangeran ke-14. Ini karena, dalam pandangan mereka, semua sumber daya di Bintang Warsoul adalah milik dinasti Dizu Define. Pada titik ini, mereka berdua benar-benar saling berhadapan. Ada juga beberapa kultifator yang mengatakan bahwa Yun Gong Ming dipukuli sampai mati, dan ketakutan tumbuh di dalam hati mereka saat mereka bersiap untuk melarikan diri dari Luosui. Setelah berdebat lama, itu tidak berhasil. Pada akhirnya, semua pembudidaya memandang Peritian Chu, berharap dia akan membantu mereka mengambil keputusan. Ada keuntungan untuk tetap tinggal di 9 Charol Star karena peradaban Tian Chu telah menyebarkan banyak cara di seluruh bintang. Itu bisa menangani Bluetooth Asuran King. Jika mereka memasukkan arai 8 peringkat yang akan digunakan si King Senzi dan Elder Lu, maka setidaknya mereka bisa tetap tak terkalahkan. Namun, jika mereka pergi ke Warsoul Star, dan menyerang Bluetooth Asuran King, maka arai yang ditempatkan di 9 Charol Star tidak akan berguna. Selain itu, keuntungannya ada pada Bluetooth Asuran King, dan mereka akan menjadi pihak yang dirugikan. Keputusan yang bisa berarti hidup dan mati banyak pembudidaya, Peritian Chu harus berhati-hati dengan pengambilan keputusannya. Kami memiliki begitu banyak pembudidaya bersama kami, bahkan jika Bluetooth Asuran King memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia masih orang mati, kata Jagal. Jelas, Jagal adalah salah satu elang. Jari Zhang Ruochen membelai dagunya, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, sepertinya mencari sesuatu. Peritian Chu memperhatikan Zhang Ruochen dan bertanya, Ruohan, bagaimana menurutmu? Faktanya, Peritian Chu sudah lama tiba di tempat Zhang Ruochen dan Xian Gongming berduel, jadi dia tahu bahwa Zhang Ruochen sekarang berada di bawah alias Li Ruohan. Namun, dia percaya pada kemampuan Zhang Ruochen, jadi dia tidak menghentikannya untuk berduel dengan Xian Gongming. Guru menanyakan sesuatu padamu. Li Miaohan berbisik. Zhang Ruochen balas membentak, dan merenung sejenak, sebelum berkata sambil tersenyum. Semuanya akan diputuskan oleh Yang Mulia. Anda adalah salah satu master dari peradaban Tian Chu. Saya ingin mendengar pendapat Anda, kata Peri Tian Chu. Mata semua pembudidaya yang hadir semua mendarat di Zhang Ruochen, seperti yang mereka katakan pada diri mereka sendiri. Li Ruohan ini memiliki pengaruh yang cukup besar di hati Peri Tian Chu, dan baginya untuk meminta pendapatnya di saat kritis seperti itu. Zhang Ruochen merenung sejenak, dan nadanya menjadi tegas. Saya menganjurkan untuk menyerang bintang Warsoul. Mengapa? Peri Tian Chu bertanya. Zhang Ruochen berkata, karena bintang Warsoul memiliki danau darah dewa dan mayat dewa. Sangat mungkin mereka bisa membantu semua tawon darah Raja Asyuran dari tawon darah harus berevolusi menjadi alam Raja Suci Sembilan Langkah. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat pertahanan bintang Sembilan Charols, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tinggal di bintang Sembilan Charols sama saja dengan menunggu asap kita. Si King Senzi mencibir, menurutmu semudah itu bagi Blut Tawon untuk berevolusi menjadi alam Raja Suci Sembilan Langkah. Bahkan jika dia bisa melakukannya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Zhang Ruochen berkata, dia bahkan tidak perlu membawa mereka ke alam Raja Suci Sembilan Langkah, dia hanya perlu mengembangkan mereka ke alam Raja Suci Sembilan Langkah agar darah tawon Raja Asyuran dapat melakukannya, mengunci keseluruhan Luosui. Saat itu, kita bahkan tidak bisa meninggalkan Sembilan Charols Star dan melangkah keluar berarti kematian. Si King Senzi ingin membantah, tetapi dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zhang Ruochen adalah kebenaran. Saya katakan sekarang adalah waktu terbaik untuk melarikan diri dari Luosui. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita tidak akan bisa melarikan diri, kata seorang kultifator. Utra Mahkota di Zoo mendengus dingin. Melarikan diri, kita memiliki begitu banyak pembudidaya berkumpul di sini, dan kita berbicara tentang melarikan diri, dan kemudian menyerahkan semua sumber daya budidaya di Luosui kepada Bluetooth Asyuran King di atas piring perak. Apakah kau tidak takut menjadi bahan tertawaan dari berbagai alam di Celestial Court begitu kabar keluar? Pangeran ke-14 berdiri dan berkata, Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Peri, masalah mengepung dan menjatuhkan Bluetooth Asyuran King, kami akan mengikuti petunjukmu. Tidak terburu-buru, Zhang Ruochen berkata, Saya pikir kita harus mengundang Penatua Kronekushan. Jika dia bersedia untuk bertindak, bahkan jika kita tidak dapat membunuh Raja Asyura dari Tawon Darah, kita memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendorongnya kembali. Kronekushan sama sekali tidak takut pada Bluetooth Asyuran King. Dia hanya ingin berkultivasi ke alam kesucian tertinggi sesegera mungkin, bagaimana dia akan mengotori tangannya dalam masalah ini. Mengundang Kronekushan mungkin terdengar mudah, tapi jika kamu membuat kesalahan, kamu mungkin mati. Dikatakan bahwa Kronekushan telah mengembangkan jalan jiwa. Hanya dengan bertukar beberapa kata dengannya, dia bisa melihat melalui hati orang lain. Selama itu adalah orang yang berbahaya, dia akan segera membunuhnya. Bisikan kemudian terdengar, semua pembudidaya yang hadir berharap Kronekushan akan bergabung dalam pertempuran, tetapi mereka semua tahu bahwa sangat berisiko untuk mengundang Kronekushan. Jika mereka secara tidak sengaja membuatnya marah, akhir mereka akan mengerikan. Ditambah lagi, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya, dan jika mereka ditemukan oleh Kronekushan, apakah mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka? Siapa yang berani mengundangnya? Peri Tiancu ingin menyingkirkan Bluetooth asuran King tapi tidak berharap melihat peradaban Tiancu menderita kerugian besar, jadi dia berkata, aku akan pergi dan mengundang nenek-nenek Kronekushan. Li Miaohan ingin mengikuti tapi dihentikan oleh Zhang Ruochen. Bantu aku mengawasi Xian Gongming. Jangan biarkan dia lolos. Segera setelah itu, Zhang Ruochen menyusul peri Tiancu dan berkata, aku akan pergi denganmu. Keduanya kemudian berjalan berdampingan saat mereka menghilang di depan mata semua orang. Si bodoh mengeluarkan senyum licik saat dia berkata ke arah Jagal. Saya benar, bukan, dia benar-benar pria yang baik. Anda lihat, selain dia, siapa lagi yang berani menghadapi bahaya dengan yang mulia? Saya tidak mengatakan dia tidak akan melakukannya. Saya selalu merasa yang mulia kekurangan orang seperti itu di sampingnya. Si Jagal balas menatapnya. Kronekushan pergi ke sungai surgawi ke-9, duduk bersila di sumber arus, dan merenungkan ajaran langit dan bumi. Cahaya merah-merah dengan gagak suci bersayap enam yang melayang di dalam muncul di atas kepalanya. Sumber aliran dewa berada tepat di bawah batu besar setinggi 70 kaki. Black Phoenix dan White Zook duduk di tepi sungai, satu di setiap sisi, mencoba mencapai pencerahan. Phoenix hitam dan Zook putih menghentikan kultivasi mereka dan bangkit berdiri ketika Zhang Ruochen dan Peri Tiancu tiba di sungai surgawi ke-9. Ini adalah tempat kultivasi Nyonya Kushan. Kalian berdua sebaiknya pergi. Senyuman tersebar di wajah Black Phoenix. Kalian semua benar-benar berpikir bintang sembilan carol adalah tempat suci untuk kultivasi. Kata Peri Tiancu. Tidak, Black Phoenix menatapnya pada Peri Tiancu, dengan cermat mempelajarinya. Black Phoenix adalah salah satu, jika bukan yang paling, wanita paling cantik di alam Taibai. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya memperlakukannya sebagai wanita impian mereka. Jadi dia yakin dengan penampilan dan bakatnya dalam kultivasi. Namun, begitu dia membandingkan dirinya dengan Peri Tiancu, dia tiba-tiba merasa kalah kelas dan rasa frustrasi yang menghancurkan. Itulah keanehannya semakin dia tahu dia kalah, semakin dia merasa perlu untuk membandingkan. Ini belum setahun sejak meninggalkan Celestial Domain of Truth, dan kamu telah mencapai sembilan langkah St. King Hood. Ini tidak mungkin terjadi jika Anda masih dalam Fane of Truth. Saya tidak percaya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan bintang sembilan carol, kata Black Phoenix dengan dagu putihnya terangkat. Kalau begitu, apakah Anda telah mencapai pencerahan di sini di Nine Charles Star? Tanya Peri Tiancu. Tidakkah menurutmu masih terlalu dini untuk membicarakan tentang pencerahan ketika kita baru berada di sini selama beberapa jam? Kata White Zub dengan lemah. Ini tidak akan berhasil jika kalian semua tidak dapat menyesuaikan diri dengan ajaran langit dan bumi dari bintang sembilan carol. Kecepatan kultivasi Anda tidak akan lebih cepat dari tempat lain, kata Peri Tiancu. Lalu bagaimana kita bisa menyesuaikan diri? Krone Kushan tiba-tiba membuka matanya setelah mendengar itu. Peri dari Tiancu menangkupkan tangannya ke Krone Kushan sebagai tanda hormat. Blut Wasap Asyuran King telah datang ke Luosui, mencoba memberi makan darah tawonnya dengan darah dewa di Warsoul Star. Saya berharap Bu dan kita bisa bekerja sama untuk menyingkirkannya, setelah itu saya pasti akan memberitahu Bu bagaimana menyesuaikan dengan sila langit dan bumi dari sembilan bintang. Krone Kushan tertawa terbahak-bahak, suaranya semakin dingin. Tawanya memiliki serangan gelombang suara yang mengerikan. Bahkan orang-orang dengan basis kultivasi yang tinggi seperti Peri Tiancu dan Zhang Ruochen merasakan sakit di telinga seolah-olah guntur menderu di dalam kepala mereka. Apakah Anda mengancam saya atau mencoba menggunakan saya? Suara Krone Kushan kuat dan tajam. Dia memudar menjadi sepotong awan gelap yang membekukan saat dia menyerang Peri Tiancu. Hati-hati, Zhang Ruochen meneriakkan peringatannya. Tapi terlambat, Krone Kushan datang di depan mereka. Sebuah tangan keriput menyerang dengan kecepatan kilat, mengarah ke tenggorokan Peri Tiancu. Tapi Peri Tiancu tidak bungkuk dia melakukan pedang hujan dan memanggil jimat pelindung sekaligus. Reinsuot membentuk jaring cahaya dan menyerang Krone Kushan. Namun, Krone Kushan mengabaikan serangan pedang hujan. Enam sayap tembus pandang melindunginya dari serangan Reinsuot saat bulu tembus cahaya terbentuk di sekitar tubuhnya. Tepat ketika Krone Kushan hendak menangkap Peri Tiancu. Bang! Jimat itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi 36 gumpalan cahaya, seolah-olah 36 bintang berputar dan melindungi Peri Tiancu di tengahnya. Jari Krone Kushan dan 36 gumpalan cahaya bentrok. Percikan api yang dihasilkan begitu terang sehingga menjadi bola cahaya raksasa yang menerangi daratan dalam radius 50 mil. Para pembudidaya di kejauhan itu gelisah. Tidak baik, mereka pasti membuat marah Krone Kushan. Dilihat dari temperamen Krone Kushan, dia tidak akan peduli jika kamu adalah Peri Tiancu. Kamu akan mati jika kamu membuatnya marah. Tidak mungkin Krone Kushan takut pada Peri Tiancu ketika dia bahkan tidak takut pada Yusen. Saat Zhang Ruochen merentangkan tangannya, 13 jiwa naga dan 13 jiwa gajah sedikit dari tubuhnya dalam Sky Soaring Dragon Elephant, yang merupakan gerakan ke-13 dari Dragon Elephant Prajna Palm Strike. Dia memanggil sila kebenaran, meningkatkan kekuatan serangannya 7 kali lebih tinggi. Jumlah sila kebenarannya telah melampaui 60 ribu setelah berlatih kultivasi di jam matahari. Dia dulu memiliki kekuatan serangan 6 kali. Sekarang, sudah 7 kali. Krone Kushan melotot ke arah Zhang Ruochen saat tangannya membentuk cakar dengan key of pad yang kuat, memaksa Zhang Ruochen terbang mundur. Tubuhnya hancur dan menabrak bukit kecil sebelum berhenti beberapa puluh mil jauhnya. Namun dia masih berdiri, kakinya menginjak tanah yang retak. Dia hampir tidak bisa merasakan lengannya saat menyiksa mereka memukul mereka. Cederanya tidak fatal karena dia memiliki tanda ilahi yang melindungi tubuhnya. Tanpa penundaan, dia terbang menuju peritian Chu untuk menyelamatkannya sebelum Krone Kushan mengalahkan jimat pelindungnya. Black Phoenix menatap kaki Zhang Ruochen, pupil seperti mutiara hitamnya menyala. Lihat kaki kirinya, bukankah itu lumpuh? Dia dengan cepat berkata pada White Suk. Zhang Ruochen telah memperbaiki lebih dari 20 ribu prasasti merah tua di kaki kirinya. Dia dapat sepenuhnya mengendalikannya saat berjalan, dan itu tidak akan terlihat tidak wajar kecuali seseorang melihat kakinya dengan hati-hati. Tetapi kecacatan itu lebih jelas terlihat selama pertempuran, di mana dia tidak bisa mengampuni usahanya untuk mengendalikan kaki kirinya. Kelihatannya kaki kirinya lumpuh. Mungkinkah itu tidak mungkin? Suk putih menggelengkan kepalanya. Black Phoenix tersenyum percaya diri. Cacat budidaya tingkat Saint King jarang terjadi. Anda tidak akan menemukannya di Lushui, apalagi dua. Selain itu, dia terlihat seperti orang cacat dengan kultivasi jalan kebenaran tingkat tinggi. Jika dia cacat, mengapa dia berpura-pura tidak mengenal kita? Tanya Suk putih. Kalau begitu kau harus bertanya padanya, kata Black Phoenix. Bang, Krone Kushan mengalahkan 36 gumpalan cahaya yang melindungi peritian Chu pada akhirnya. Bulu makanan keperakan keluar dari lengan baju Krone Kushan. Bulu logam setajam pedang, tetapi energinya lebih brutal. Peritian Chu memiliki banyak teknik perlindungan di lengan bajunya. Dia memanggil perisai cahaya untuk memblokir bulu-bulu logam itu saat dia jatuh ke belakang dan berjuang untuk menahan serangan itu. Katakan padaku metode untuk menyesuaikan dengan sila surga bintang sembilan carol, dasar orang menyebalkan. Jika tidak, aku akan mengekstrak ingatanmu dengan paksa. Suara Krone Kushan terdengar serak. Berhenti. Zhang Ruochen baru saja berhasil kembali ke masa lalu. Krone Kushan dan Peri Tiancu memandang Zhang Ruochen secara bersamaan. Peri dari Tiancu tampak terkejut dia tidak menyangka bahwa Zhang Ruochen akan segera kembali untuknya. Itu juga membuat kagum Krone Kushan melihat Zhang Ruochen berdiri kembali-berdiri terlebih karena dia mempertaruhkan nyawanya dengan kembali untuk Peri. Pergi dari hadapanku, atau aku akan membunuhmu dulu. Krone Kushan membentak. Tapi Zhang Ruochen tidak terintimidasi. Bu Kushan, tolong dengarkan apa yang saya katakan. Krone Kushan mengendalikan bulu logam keperakannya dengan satu tangan dan membentuk gumpalan cahaya hitam dengan tangan lainnya. Bayangan binatang ilahi melepaskan energi destruktif dari dalam gumpalan cahaya. Sudah sombong karena kamu telah menahan seranganku. Kamu tidak mati hanya karena aku belum ingin membunuhmu. Zhang Ruochen telah merasakan bahaya, dan bahaya ini sangat dekat dengan kematian. Rupanya, Krone Kushan benar-benar geram dan memiliki niat membunuh. Betapa wanita tua yang pemarah. Tidak heran tidak ada pembudidaya yang berani mengundangnya. Zhang Ruochen berpikir sendiri. Dia mengeluarkan domain spasialnya, bersiap-siap untuk menggunakan kekuatan dimensi untuk menghadapi serangan Krone Kushan. Black Phoenix dan White Zook telah merasakan gangguan dimensi dan yakin bahwa itu adalah Zhang Ruochen. Nyonya Kushan, tolong tunggu sebentar. Mereka berdua berseru serempak. Krone Kushan memandang mereka dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dia menyelamatkan saya dan White Zook sebelumnya. Kami berhutang budi padanya, kata Black Phoenix. Krone Kushan tampak lebih penasaran, dan akhirnya, dia melirik Zhang Ruochen. Apa yang terjadi di sini? Dia adalah orang cacat yang telah kita bicarakan, kata White Zook. Krone Kushan menutup jari-jarinya dan mengambil bayangan binatang buas dari bola cahaya kembali ke tubuhnya, diikuti dengan menarik kembali bulu logam keperakannya. Peri Tiancu menghela nafas lega setelah bulu logam keperakan hilang. Dia menyapu matanya ke arah Zhang Ruochen, Black Phoenix, dan White Zook dengan rasa ingin tahu. Saya orang yang menarik, karena mereka berdua berhutang budi padamu, dan mereka telah mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depanku tidak hanya sekali tapi berkali-kali, aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Tapi hati-hati dengan apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Zhang Ruochen memandang Black Phoenix dan White Zook dengan rasa terima kasih, lalu tanpa terlalu tunduk, dia mengikuti Krone Kushan dan naik ke sumber Sungai Surgawi ke-9. Saya kira Anda belum pernah ke Warsoul Star, ya, Bu. Ada mayat binatang dewa di bintang Warsoul. Ia sudah mati, tetapi jiwa ketuhanannya tampaknya masih hidup dan dirantai, kata Zhang Ruochen. Betulkah? Jantung Krone Kushan berdetak kencang. Saya akan dan tidak berani berbohong kepada Anda, Bu. Zhang Ruochen tahu betul bahwa Krone Kushan tidak peduli tentang Blut Wasop Asyuran King, apakah masih hidup atau sudah mati. Yang lebih penting adalah dia ingin mendapatkan kembali tubuh abadi dan mencapai kesucian tertinggi. Namun, bagi para pembudidaya yang tubuh abadi mereka dihancurkan dan ingin mencapai kembali kesucian tertinggi, itu hampir mustahil. Mereka hanya bisa mencapai itu dengan keberuntungan yang luar biasa. Rupanya, mayat dewa di bintang Warsoul itu adalah keberuntungan yang dia cari. Jika dia meminta Krone Kushan untuk membunuh Raja Ashura dari Tawon Darah, dia akan berpikir bahwa dia menggunakan dia. Tapi dia membantu Krone Kushan dengan memberitahunya bahwa keberuntungan yang sangat dia butuhkan ada di Warsoul Star. Krone Kushan setuju untuk pergi ke Warsoul Star bersama Zhang Ruochen. Peri Tiancu sedang berjalan di samping Zhang Ruochen. Bagaimana Anda membujuk Nenek Kushan? Dia orang yang eksentrik dan penuh curiga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Itu rahasia, kata Zhang Ruochen sambil tersenyum. Terima kasih, bisiknya, mengerutkan alisnya dan berhenti bertanya. Mengapa tiba-tiba berterima kasih padaku? Rasanya aneh ketika dia mendengar Peri Tiancu mengatakan itu. Anda tahu apa yang saya bicarakan. Peri dari Tiancu meliriknya, lalu memudar menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari bidang penglihatannya. Tapi dia tidak lebih bijak. Baginya, meminta Krone Kushan datang adalah hal yang biasa. Dia melakukan ini bukan sepenuhnya karena dia. Dia tidak tahan melihat para pembudidaya pengadilan neraka menyerbu dan mengambil Luosui sebagai wilayah mereka sendiri. Dari delapan tetua agung peradaban Tiancu, empat tetap memakai bintang sembilan carol. Empat lainnya mengikuti Peri Tiancu, terbang keluar dari planet dan mengambil kapal suci Giyok Putih Pangeran ke-14 untuk bergegas menuju bintang Warsoul. Dari banyak pembudidaya kuat di atas kapal suci Giyok Putih, lebih dari 20 di antaranya adalah Raja Suci Sembilan Langkah. Masing-masing adalah penguasa daerahnya masing-masing. Berdiri jauh di depan ada tiga sosok di tengah susunan siluman yang telah sepenuhnya menyatu dengan air laut dan udara di atasnya. Ketiga sosok ini tidak lain adalah Tuan Godcliffe, Drifter, dan Wifarer. Drifter dan Wifarer telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Tidak hanya itu, basis kultivasi mereka telah meningkat pesat. Aura mereka melonjak seperti gunung yang mengjulang tinggi dan tak terduga seperti laut kuno. Mereka diam-diam mengamati kapal suci Batu Giyok Putih yang berlayar menuju Warsoul Star. Tuan Godcliffe tampak pucat. Anda mengambil Path of Merit pil dan mencapai ranah budidaya Domain Silah. Menangkap peritian Cu seharusnya tidak menjadi masalah dengan tingkat kekuatan seperti itu. Kami berhutang nyawa kami kepada Anda, Tuan Godcliffe. Jika tidak, kami berdua pasti sudah mati di kota suci wilayah timur, kata Drifter. Anda hanya memiliki dua pil Path of Merit yang tak ternilai harganya. Kami berhutang budi kepada Anda, Tuan Godcliffe, kata Wifarer. Dia kemudian mengubah percakapan. Tapi ada empat tetua dari peradaban Tiancu yang selalu berada di sisi peri. Saya dapat melihat bahwa mereka adalah lawan yang tangguh. Itu tidak menangkapnya. Tuan Godcliffe terbatuk beberapa kali. Karena dia menyakiti hati Sainnya, kesembuhannya tidak secepat Drifter dan Wifarer. Kekuatannya belum pulih ke puncaknya. Jangan khawatir, kami tidak akan bentrok dengan mereka, tapi menunggu kesempatan terbaik. Mereka pasti akan membunuh Bluetooth Asuran King di War Soul Star. Ini akan menjadi pertempuran yang brutal. Kita bisa menunggu sampai mereka selesai saling membunuh, baru kemudian kita muncul untuk menghabisi mereka, kata Mergatcliffe. Peri Tiancu, Pangeran Dizu, Pangeran ke-14, Si King Senzi dan lainnya telah mendarat di War Soul Star. Kawah besar menutupi planet, dan di setiap kawah ada mayat. Mayat ini adalah pembudidaya Pangeran Dizu dan Pangeran ke-14. Mereka semua sudah mati. Pangeran Dizu telah mengirim lebih dari seratus penjaga kekaisaran lapis bajak emas. Masing-masing dari mereka adalah Sein King, namun tidak satupun dari mereka yang selamat. Pangeran Dizu sangat marah, matanya merah. Bagaimana dia akan menjawab kaisar dan permaisuri ilahi ketika dia kembali ke dinasti ilahi Dizu? Pangeran ke-14 telah menemukan Lingtong, salah satu orangnya yang paling kuat dengan basis budidaya yang hampir setingkat sila domain. Dia sekarang telah menjadi mayat, wajahnya berkerut, tubuh berlubang. Dia pasti mati dengan kematian yang menyakitkan. Bluetooth Assurance King harus mati. Pria ini adalah ancaman besar Celestial Court. Senyuman lembut menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi kejam yang mematikan. Apa yang dilakukan Bluetooth Assurance King terlalu mengerikan dia seorang diri memusnahkan kekuatan Pangeran Dizu dan Pangeran ke-14, menimbulkan ketakutan bahkan di hati para elit ranah domain sila. Namun karena sudah memiliki nomor tersebut, mereka tidak takut dan masih menuju kawasan kutub. Orang yang terlihat sedih adalah Xian Gongming. Kembali di Warsoul Star, dia telah berusaha keras untuk melarikan diri tetapi tidak mendapatkan kesempatan Zhang Ruochen dan Li Miaohan mengawasinya. Saat tiba di Warsoul Star dan melihat mayat berserakan di mana-mana, ia semakin waspada. Mereka adalah pahlawan dinasti Dizu Divine, kita seharusnya tidak membiarkan tubuh mereka terlihat di alam liar. Biar saya kubur sekarang, kata Xian Gongming. Zhang Ruochen menghampirinya. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita untuk membunuh Bluetooth Assurance King sekarang. Begitu Bluetooth Assurance King mati, kamu akan punya waktu untuk mengubur mereka. Tidak terburu-buru. Tepat ketika Xian Gongming berpikir untuk membantah, Pangeran Dizu menimpali. Bunuh Bluetooth Assurance King dulu tinggalkan ini untuk lain waktu. Pangeran Dizu tidak bisa lebih marah. Betapa dia berharap dia bisa membunuh Raja Ashura dari Tawon Darah sekarang. Dia tidak akan membiarkan Xian Gongming pergi. Xian Gongming tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti dia harus menuruti apa yang dikatakan Pangeran Dizu. Jika dia pergi sekarang, dia akan menjadi bahan tertawaan di seluruh pengadilan surgawi. Belum lagi Liru Wuhan yang mengikutinya kemana-mana. Tidak mungkin baginya untuk pergi tanpa ada yang tahu. Ada pilar batu di wilayah Kutub Bintang Warsoul. Berdiri di ketinggian jutaan kaki, itu tampak seperti senjata dewa dan gunung ilahi yang menopang langit dan bumi. Jika diletakkan secara horizontal, panjangnya akan mencapai ribuan mil. Yang dirantai di pilar batu adalah binatang raksasa yang aneh. Itu setengah ukuran bintang Warsoul, mati, tapi udara yang dipancarkannya mencekik. Semakin dekat mereka ke wilayah Kutub, semakin mengerikan udara dari binatang raksasa dan pilar batu itu. Ketika Krone Kushan melihat binatang raksasa itu, ekspresinya tampak serius seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Master Kushan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Zook Putih. Sikap Krone Kushan terhadap Black Phoenix dan White Zook Lembut. Jika saya tidak salah, binatang raksasa itu adalah binatang setengah dewa, Gator Surgawi. Black Phoenix sangat terkejut. Celestial Gator. Legenda mengatakan bahwa Celestial Gator berkeliaran di alam semesta, memakan planet yang mengandung ki spiritual. Itu bukan milik Celestial atau Infernal Court. Bagaimana itu bisa mati di sini di alam Kunlun? Meninggal di alam Kunlun, Krone Kushan menggelengkan kepalanya. Celestial Gator baru mati beberapa ratus tahun. Tidak ada dewa di alam Kunlun yang bisa membunuhnya beberapa ratus tahun yang lalu. Itu artinya Celestial Gator hanya jatuh ke tempat ini setelah dibunuh. Tanya Zook Putih. Bahkan jika memang begitu, siapa yang merantai itu di pilar batu? Dari kelihatannya, ada banyak rahasia di Luosui, kata Krone Kushan. Pada 250 mil dari wilayah kutub, kekuatan tak terlihat menekan semua pembudidaya. Mereka bahkan tidak bisa memanggil sepersepuluh dari kekuatan mereka. Yang membuat Zhang Ruochen gelisah adalah dimensi padat di sini. Itu membuat merobek dimensi atau melakukan pergeseran dimensi menjadi sangat sulit. Lihat, sebuah ladang bunga. Ya ampun, itu adalah tumbuhan suci, bunga haiku. Semuanya telah hidup selama lebih dari 30 ribu tahun, beberapa bahkan lebih dari 70 atau 80 ribu tahun. Mari kita kumpulkan. Menghonsumsi ramuan suci bintang warseul dapat meningkatkan sila dalam tubuh dan mempercepat kultivasi. Sekelompok pembudidaya bergegas menuju ladang bunga. Berhati-hatilah dengan tumbuhan suci itu mereka agresif, Zhang Ruochen memperingatkan. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka adalah pembudidaya elit dan yakin bahwa mereka dapat menangani tumbuhan suci itu. Raja suci enam langkah memimpin dan menerjang ke padang bunga, mengarahkan pandangannya ke bunga haiku berusia 80 ribu tahun dengan penuh semangat. Bunga haiku ini akan membuatku mencapai tujuh langkah Saint King Hood dalam waktu singkat. Sebuah pedang berkarat tiba-tiba terbang dari tanah dan memotong Raja Suci enam langkah itu menjadi dua, tubuhnya terlempar ke udara. Tangan yang memegang pedang itu busuk dengan tulang yang terlihat di ibu jari dan jari telunjuk. Saat berikutnya, mayat busuk yang mengenakan pelindung tubuh rusak keluar dari tanah di bidang bunga dan menebas pembudidaya lain yang datang ke bidang bunga menjadi dua dengan pedang berkarat. Mayat busuk itu mengeluarkan udara mati yang kuat dan menjijikkan. Itu adalah Raja Mayat, sebuah jebakan, ini pasti jebakan, lari. Udara dari mayat busuk itu membuat takut para pembudidaya. Mereka berebut melarikan diri dari ladang bunga. Lebih banyak mayat busuk keluar dari tanah di ladang bunga. Masing-masing dari mereka adalah Raja Mayat, tubuh mereka mengeluarkan bau mayat yang kuat saat mereka memanen kehidupan para pembudidaya itu. Zhang Ruochen belum pernah ke wilayah Kutub Bintang Warsou, tetapi Jifan Xin melakukannya, dan dia memberi tahu dia tentang situasi di sana. Beberapa tumbuhan suci mengendalikan sejumlah besar mayat, membuatnya sangat agresif. Mungkin saja ramuan suci mengendalikan Raja-Raja Mayat itu di bidang bunga. Xian Gong Ming, bawahan Pangeran Dizu, dan sesepuh ranah sila dari Sikingsenzi, bergegas dan menekan beberapa lusin Raja Mayat itu. Mengaum, Raja Mayat yang memegang pedang berkarat itu meraung, tubuhnya memancarkan gelombang dingin yang menusup tulang saat memanggil kekuatan dari seorang sein tertinggi. Tetua ranah sila dari Sikingsenzi itu terbang keluar dan menebas di bahu kanan, meninggalkan luka potong yang panjang. Tidak baik, itu adalah Raja Mayat yang dibentuk oleh Raja Tertinggi Neverwild Realm yang sudah mati. Alam Neverwild adalah alam pertama dari kesucian tertinggi yang menandakan keabadian tubuh. Seorang Raja Mayat dengan tubuh abadi dan sisa kekuatan dari Supreme Saint jelas merupakan mesin pembunuh yang menakutkan yang bahkan ingin dihindari oleh para elit biasa di ranah sila. Yang membingungkan adalah karena ada keabadian, mengapa tubuhnya masih membusuk begitu mengerikan. Tetap tenang, semuanya. Benda itu mungkin dulunya adalah orang suci tertinggi, tapi sudah mati. Ini mungkin bukan pertandingan kami. Peri Tiancu dingin, tenang, dan tenang, tidak terintimidasi oleh kekuatan dari Supreme Saint. Dia membawa empat tetua agung dan menerjang ke arah ladang bunga. Masing-masing dari mereka mengeluarkan artefak suci di Raja Mayat Supreme Saint. Peri dari Tiancu melakukan pedang hujan, mengikat Raja Mayat Santo tertinggi seolah-olah dia menggunakan rantai. Tapi setajam pedang hujannya, itu tidak bisa memotong kulit Raja Mayat Orang Suci Tertinggi. Ingat Rainswad adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dilakukan oleh Krone Kusyan dengan tubuhnya. Sementara Raja Mayat Orang Suci Tertinggi belum membebaskan dirinya dari pedang hujan, empat tetua agung peradaban Tiancu menembakkan artefak suci mereka ke Raja Mayat. Ledakan, Raja Mayat Santo tertinggi tiba-tiba lepas landas dan menyerang langsung ke Peri Tiancu. Uap yang mengalir keluar dari mayat Raja Supreme Saint membentuk awan gelap yang sangat lengket dan korosif. Ketika awan mayat ini terbang, langit dan bumi bergetar, menakut-nakuti beberapa pembudidaya di dekat Peri Tiancu. Awas! Peri! Si King Senzi dan Di Zuprins melakukan gerakan mereka secara bersamaan, masing-masing mengeluarkan kapak perang setengah lingkaran dan jimat. Kapak tempur ini, lebih berat dari gunung, dikombinasikan dengan kekuatan lengan Si King Senzi, membawa energi yang sangat besar. Tapi aura mayat Raja Mayat Orang Suci tertinggi memantulkan kapak perang bahkan sebelum bisa mengenai tubuhnya. Sementara itu, jimat pangeran di Zuprins meledak di depan Raja Mayat Santo tertinggi dalam bentuk api surgawi yang membakar. Heaven Fire adalah keterampilan serangan kelas yang sangat tinggi begitu kuat sehingga bisa membakar Raja Suci sembilan langkah sampai mati. Namun, itu bahkan tidak bisa menembus aura mayat di sekitar Raja Mayat Santo tertinggi. Aura mayat yang dingin sepertinya mampu memadamkan segala jenis api di dunia ini. Li Miao Han memanggil pedang badai meteoritnya, mencoba membantu peri Tian Chu, tetapi Zhang Ruo Chen menghentikannya. Jangan campur tangan. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani Raja Mayat, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka untuk membunuh Raja Asyuran dari Tawon Darah? Tapi Raja Mayat itu adalah orang suci yang tertinggi. Kata Li Miao Han. Terus, orang suci tertinggi sudah mati, dan sekarang hanya tinggal Raja Mayat. Zhang Ruo Chen dengan basis kultivasi dan keterampilan tempurnya saat ini tidak takut pada Raja Mayat itu, apalagi peri Tian Chu. Dengan sekumpulan pejuang yang kuat bersamanya, dia memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Mayat itu. Ketika peri Tian Chu masih diperingkat sebagai Raja Tujuh Langkah Sein, dia telah melawan makhluk jahat tertinggi suci di altar penganugerahan divinity. Apalagi sekarang, potret Crimson River, peri Tian Chu dengan tenang mengangkat tangan kirinya, dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Saat gulungan itu terbuka, itu berubah menjadi sungai surgawi yang merupakan aliran dewa sepanjang beberapa puluh mil dan matahari merah-merah. Cahaya matahari merah menyinari seluruh bintang warsoul begitu terangnya sehingga tampak seperti cahaya merah yang menyelaukan ketika dilihat dari jarak ribuan mil dari planet ini. Potret Sungai Crimson adalah permata peradaban Tian Chu, berisi lebih dari seratus ribu sila dan senjata artefak tertinggi. Ledakan, matahari merah dan Raja Mayat Santo tertinggi bentrok. Dampaknya mengirim Raja Mayat Supreme Sein terbang ke belakang dengan melolong, aura mayatnya pecah. Saat Peri Tian Chu mengarahkan sungai surgawi dengan jarinya, sungai itu terbang seperti naga air yang begelombang. Ia mengejar Raja Mayat Supreme Sein dengan melingkarkannya dan menariknya ke dalam gulungan. Lakukan sekarang. Empat tetua agung mendorong artefak suci ke kekuatan maksimum mereka sebelum menyerang mereka ke Raja Mayat Orang Suci tertinggi di potret Sungai Crimson. Raja Mayat Supreme Sein mengeluarkan serangkaian lolongan yang menghancurkan telinga. Mereka bisa mengalahkan tubuh abadi dengan kekuatan yang cukup kuat. Pedang besar jagal adalah senjata kuno santo tertinggi. Itu terisi penuh dan dipukul ke dalam gulungan, menyayat luka di leher Raja Mayat Orang Suci tertinggi. Mata pembudidaya lain tertuju pada tangkai saat melihat ini. Peri Tian Chu dan empat tetua agung bekerja dengan mulus sebagai satu tim. Dengan bantuan Crimson River Portrait, mereka mungkin bisa mengalahkan Bluetooth Asuran King sendirian. Mereka bahkan bisa menekan Raja Mayat Orang Suci tertinggi, apalagi Raja Darah Tawon Asuran. Apakah kalian semua melihat Bluetooth Asuran King beraksi? Kekuatannya bisa di atas Raja Mayat Orang Suci tertinggi. Sementara itu, Tian Gong Ming telah menghancurkan Raja Mayat lainnya kecuali Raja Mayat Orang Suci tertinggi. Tian Gong Ming sangat kuat, tidak diragukan lagi. Hanya saja lawannya adalah Bluetooth Asuran King, dia tidak bisa menahan perasaan terintimidasi sebelumnya. Sementara semua pembudidaya sedang melihat potret Sungai Crimson, Zhang Ruochen melihat ke ladang bunga haiku dan melangkah keluar, berjalan ke arahnya. Ini berbahaya, Zhang, Li Ruochen. Li Miaohan memanggil. Tidak masalah. Zhang Ruochen dengan hati-hati mengamati dan mencari ladang bunga dengan mata langit di dahinya. Gangguan jalan tiba-tiba menarik perhatiannya. Gangguan itu datang dari bawah bunga haiku berusia 80 ribu tahun. Kekacauan menjadi lebih kuat saat dia mendekat. Tepat ketika Zhang Ruochen berada tiga langkah dari bunga haiku itu, Musang menerjang seperti aliran cahaya hijau keluar dari tanah sebelum mendarat ribuan kaki jauhnya. Musang mengeluarkan aroma herbal, dan bulunya berwarna hijau, terlihat seperti daun. Apa itu? Li Miaohan, yang mengikuti Zhang Ruochen dari belakang, terkejut melihat makhluk itu. Ramuan suci zumarfik, kata Zhang Ruochen. Musang ini menatap Zhang Ruochen dengan tatapan mengancam, memperlihatkan taringnya yang tajam. Waspadalah terhadap serangan spiritual, Zhang Ruochen memperingatkan Li Miaohan. Dia dengan cepat menyerang enam mutiara kesombongan, membentuk susunan heksagonal yang berputar di depannya untuk memblokir setengah dari serangan spiritual yang datang dari mata Musang. Badai meteorit, Li Miaohan melakukan pedang badai meteorit, yang berubah menjadi seribu pedang keperakan kecil dan menghujani Musang itu. Daun kehijauan Musang terbang dan bertabrakan dengan pedang keperakan dengan serangkaian ledakan. Zhang Ruochen mendesis dan membentuk pedang dengan jari-jarinya. Musang itu menjerit saat pedang jari menghantamnya dan meninggalkan luka berdarah di perutnya. Ramuan suci berdarah. Musang itu tampak lebih ganas saat menatap mati ke arah potret Sungai Crimson, matanya berubah menjadi kemasan dan memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Raja mayat santo tertinggi tiba-tiba melolong di dalam potret Crimson River. Itu menjadi sangat kuat. Itu membelah Sungai Surgawi, muncul dari potret Sungai Crimson, dan menerjang ke arah Musang. Rupanya, ramuan suci berbentuk musang sedang mengendalikan raja mayat orang suci tertinggi. Zhang Ruochen menoleh ke belakang dari balik bahunya dan melihat raja mayat suci sedang menghantamkan pedangnya ke kepalanya. Semua orang tahu bahwa Zhang Ruochen sedang melawan kekuatan spiritual Musang itu. Dia tidak bisa menyisihkan upaya untuk menangani serangan raja mayat Supreme Sein. Xian Gongming dan Yun Gongming dari kampangeran di Zhu bisa saja mencegat raja mayat orang suci tertinggi, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Tidak hanya itu, Xian Gongming pun bersuka cita, berharap untuk melihat raja mayat mahasuci menebas Zhang Ruochen menjadi dua. Sementara itu, penatuarana domain siladikam si King Senzi ingin campur tangan, tetapi si King Senzi menggelengkan kepalanya ke arahnya. Black Phoenix memandang Krone Kushan dengan ekspresi memohon. Nyonya Kushan. Tapi Krone Kushan menatap Zhang Ruochen. Dia tidak tergerak. Kalian berdua masih terlalu mudah untuk membaca orang. Ada lebih dari yang terlihat pada orang cacat itu. Benar saja, begitu suara Krone Kushan menghilang, sesuatu terjadi. Segel bagua berbentuk kura-kura muncul di punggung Zhang Ruochen. Itu melepaskan kekuatan tertinggi yang kuat untuk berbenturan dengan pedang raja mayat santo tertinggi. Gerakan serangan itu berasal dari Awe Some, The Little Toys, menggunakan cermin bagua ungu emas. Dia bersembunyi di bawah jubah suci Zhang Ruochen. Gabungan kekuatan Seinpat dari Zhang Ruochen dan Awe Some, Little Toys, bersama dengan Purple Gold Bagua Mirror, telah memblokir pedang dari raja mayat Supreme Sein. Raja mayat santo tertinggi terluka parah di dalam potret sungai Crimson. Ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Inilah saatnya untuk menyingkirkannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Zhang Ruochen meraih tangan Lim Yaohan dan membawanya mundur dengan cepat sampai mereka berada di luar jangkauan serangan kekuatan spiritual musang. Saat berikutnya, Zhang Ruochen menerjang di udara seperti sambaran petir, memberikan pukulan kuat ke raja mayat Supreme Sein. Badai pemecah jiwa, itu adalah langkah ke-10 dari teknik Tinju Luosui. Ledakan, pukulan kuat, dikombinasikan dengan kekuatan serangan 7 kali yang dibentuk oleh sila kebenaran, mengirim raja mayat tertinggi Sein terbang ke belakang dan jatuh ke tanah. Spirit Influx. Selanjutnya, Zhang Ruochen membalikkan tubuhnya di udara dan menyerang dengan gerakan ke-18 dari Luosui Fis. Tidak hanya ada suara air yang mengalir di sekitarnya, tetapi juga dua bayangan seukuran gunung turun dengan tinjunya. Ledakan, awan debu naik dari tempat di mana raja mayat orang suci tertinggi telah jatuh, dan retakan menyebar dari tempat itu ke kejauhan. Semua orang yang ada di tempat kejadian tersengal-sengal saat melihat Li Ruohan menjepit raja mayat orang suci tertinggi dan mengalahkannya. Seberapa kuat dia? Benarkah? Tanpa sepengetahuan mereka, raja mayat orang suci tertinggi tidak hanya menderita luka di dalam potret Sungai Crimson tetapi juga kehilangan setengah dari aura mayatnya saat membelah gulungan itu. Itu paling lemah untuk sementara waktu. Zhang Ruochen telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang raja mayat, tidak memberinya waktu untuk memulihkan kekuatan. Ini mengejutkan empat tetua agung dari peradaban Tiancu. Mereka memandang peri Tiancu seolah bertanya bagaimana Zhang Ruochen telah belajar dan menguasai Heaven Stream Fish. Mereka semua memikirkan hal yang sama peri itu pasti telah mengajarkan tinju arus surga kepada Zhang Ruochen. Bagaimana Heaven Stream Fish bisa diajarkan kepada orang luar? Sial, Li Ruohan memiliki artefak tertinggi bersamanya. Xian Gong Ming sangat marah. Dia tidak pernah berpikir dia lebih lemah dari Zhang Ruochen, dan dia pasti akan mengalahkan Zhang Ruochen dalam pertempuran. Tapi kepercayaan dirinya terpukul ketika dia melihat betapa hebatnya Zhang Ruochen. Belum lagi Zhang Ruochen memiliki artefak tertinggi bersamanya. Dalam pertarungan hidup atau mati, peluangnya untuk menang kurang dari sepertiga. Merasa ada yang tidak beres, Musang itu mencoba memanggil Raja Mayat Orang Suci untuk melarikan diri. Tapi peri Tiancu telah merilis potret Sungai Crimson untuk menekannya dari atas. Sungai Surgawi menangkap Musang itu dan memenjarakannya di dalam gulungan. Sementara itu, Zhang Ruochen sedang menggunakan teknik tinju luosui. Pukulannya menghujani Raja Mayat Santo tertinggi dan memecah aura mayatnya. Saat dia melakukannya, Yi Huang Bon Skepter diam-diam menyedot aura mayat itu. Saat aura mayat hilang, Raja Mayat Orang Suci tertinggi terbaring tak bergerak di tanah. Yang membuat Zhang Ruochen frustrasi adalah pukulannya tidak meninggalkan memar di tubuh Raja Mayat. Dengan kata lain, dengan basis kultifasi Zhang Ruochen saat ini, dia masih tidak bisa melukai Orang Suci tertinggi kecuali dia menggunakan artefak tertinggi dan kekuatan dimensi. Tubuh abadi bukanlah sesuatu yang makhluk hidup di bawah kesucian tertinggi bisa mengalahkan. Legenda mengatakan bahwa King Jin, orang pertama dalam daftar prestasi Sein King, digunakan untuk menghancurkan seorang Sein tertinggi, dan bahwa Yan Wu Shen, petarung Sein King teratas dari pengadilan neraka, biasa membunuh seorang Sein tertinggi. Bagaimana mereka melakukannya? Ketika Zhang Ruochen menyeret tubuh Orang Suci tertinggi keluar, dia menemukan bahwa masih ada sejumlah kecil kekuatan ilahi yang berasal dari tubuh, terutama bagian yang busuk. Itu membuatnya berpikir, binatang setengah dewa itu pasti telah menelan Orang Suci tertinggi ini hidup-hidup. Tubuhnya tidak membusuk secara alami tetapi dipecah oleh kekuatan binatang demigod di perutnya. Dia mengambil pedang dari tangan Orang Suci yang sudah mati dan mengeluarkan api dari telapak tangannya untuk memurnikannya. Karat menghilang dari pedang itu sekarang berkilau dengan cahaya dingin yang sekilas. Pedang ini adalah senjata Supreme Sein sejati, yang memiliki kekuatan Supreme Sein dalam jumlah besar. Zhang Ruochen melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa jumlah dan nilai prasasti pada pedang tersebut. Suara bernada tinggi dan keras tiba-tiba datang dari pedang tepat saat dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke senjata. Pedang itu bergetar hebat, itu lepas dari jari Zhang Ruochen, berubah menjadi naga es, dan terbang menuju wilayah kutub bintang Warsoul. Zhang Ruochen meremas pergelangan tangannya yang sakit karena terkejut. Itu adalah semangat implementasi yang kuat. Mungkinkah itu salah satu dari artefak suci sepuluh pancaran seribu prasasti? Siapa yang peduli jika itu? Mari kita tundukkan dulu. Memiliki pedang ini akan meningkatkan kekuatan tempur saya secara luar biasa, kata roh jahat di dalam tongkat tulang Yihuang. Tongkat tulang Yihuang telah menyerap kabut jiwa King Jin selama delapan tahun penanaman pintu tertutup di kota suci wilayah timur. Itu sekarang bisa menantang para pejuang ranah domain sila. Kekuatannya baru saja mendapat dorongan besar setelah menyerap aura Raja Mayat Supreme Sein. Pembudidaya lain juga telah melihat bahwa pedang adalah senjata yang luar biasa. Mereka semua memudar menjadi seberkas cahaya saat mereka mengejar pedang menuju wilayah kutub. Orang-orang ini adalah ayam di depan musuh, tetapi berang-berang bersemangat dalam memperebutkan harta karun. Tanpa penundaan, Zhang Ruochen menyimpan tubuh orang suci dan mengejar. Tanah tampak berwarna merah darah saat dia mendekati wilayah kutub. Kabut merah darah di udara menghalangi penglihatan para pembudidaya. Para pembudidaya yang mengejar pedang itu telah menghilang dari bidang penglihatannya. Kekuatan spiritualnya hanya bisa meluas beberapa mil darinya karena kekuatan penekan dari binatang setengah dewa. Tidak baik, blut wasap asyuran king akan membunuh kita satu persatu dengan mudah. Zhang Ruochen memiliki firasat buruk dan ingin kembali untuk bertemu dengan peri Tiancu. Pada saat ini, dia mendengar serangkaian suara langkah kaki. Dia menegang dan dengan cepat bersembunyi di balik batu besar sambil memanggil kekuatan manik-manik bodi untuk menyembunyikan auranya. Saat langkah kaki semakin dekat, udara hantu yang menusuk tulang yang tampak seperti debu merah tua tampak dari kejauhan. Dari debu itulah langkah kaki datang. Sekelompok hantu muncul dari debu merah tua. Sekitar seratus dari mereka telah membentuk tubuh material. Mereka adalah raja hantu, dan masing-masing tampak seperti pembawa pesan neraka. Beberapa raja hantu tampak seperti pria tampan, beberapa wanita cantik, dan beberapa orang tua dan anak-anak. Selain itu, beberapa raja hantu mengendarai mayat monster pertempuran kelas raja dengan kapak belati berdarah di tangan mereka. Zhang Ruochen kehabisan napas. Seandainya dia tidak yakin ini adalah Luo Sui, dia akan curiga dia telah datang ke neraka. Bahkan jika dia berada di neraka, kesempatan untuk melihat begitu banyak raja hantu sekaligus sangat jarang. Empat raja hantu setinggi 30 kaki membawa tandu yang terbuat dari batu giyok putih di tengah konvoy. Tirai tandu terbuat dari untayan manik-manik tulang, yang mengeluarkan suara menyenangkan saat tali ini bertabrakan satu sama lain. Zhang Ruochen hampir tidak bisa melihat sosok itu melalui tirai manik tulang. Dia tahu itu ramping, tetapi dia tidak bisa melihat wajahnya, atau tahu jenis kelaminnya. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah itu manusia atau hantu. Ada bunga suci di tandu batu giyok putih. Dia mengenali bunga itu itu adalah tulip iblis, ramuan suci berumur 100 ribu tahun yang dia temui ketika dia pertama kali datang ke Luosui saat itu. Tulip iblis ini memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Itu adalah tanaman yang sangat berbahaya dan ganas. Yang membangkitkan keingintahuan Zhang Ruochen adalah apakah tulip iblis yang mendorong hantu-hantu itu, atau sosok hitam di tandu yang mengendalikan tulip iblis. Kabut darah di udara tiba-tiba naik dalam turbulensi saat sosok tinggi dan kurus jatuh di sana dengan ledakan keras. Sosok itu adalah Yun Gong Ming, salah satu dari 12 Gong Mings dari Sekte Langit. Yun Gong Ming memegang pedang raja mayat orang suci tertinggi. Tapi sepertinya dia belum bisa menaklukkannya. Itu pasti semangat implement dari pedang yang menyeretnya ke sana. Seorang manusia dan pedang bertarung satu sama lain. Aku tidak percaya aku bahkan bisa menundukkan semangat pelaksana pedang. Yun Gong Ming tiba-tiba merasakan udara dingin yang tidak biasa di sekitarnya. Selanjutnya, jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat sekelompok hantu dalam penglihatan tepi. Pedang itu lepas dari tangannya, di luar kendalinya. Dia tidak berani terus mengejar pedang itu. Sebaliknya, dia takut dan memanggil semua kekuatannya untuk melarikan diri secepat yang dia bisa kekejauhan. Mengapa ada begitu banyak raja hantu di sini? Mungkinkah sosok kuat lain dari hantu selain Bluetooth Asyuran King telah datang ke Luosui? Tangkap dia, saya ingin jiwanya yang suci. Suara lama datang dari dalam tandu. Sekelompok raja hantu memudar menjadi awan hantu dan menyusul Yun Gong Ming. Dari semua raja hantu ini, 13 raja hantu yang menunggangi mayat monster pertempuran kelas raja adalah yang tercepat dan memimpin. Dengan kekuatan Yun Gong Ming, ke-13 penunggang hantu bukanlah tandingannya jika mereka bertarung satu lawan satu. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan merokok raja-raja hantu di belakangnya. Rupanya dia sekuat kultifator ranah silah. Jiwanya yang suci pasti enak. Suara seruling yang merdu terdengar dari dalam tandu. Gelombang suara seruling membentuk pusaran, terbang dengan kecepatan seribu kali kecepatan suara untuk mengejar Yun Gong Ming. Masing-masing pusaran gelombang suara itu berdiameter beberapa lusin kaki. Mereka bergabung dan membentuk pusaran besar beberapa ratus kaki, mengjebak Yun Gong di tengahnya. Bumi retak terbuka kemanapun pusaran itu bergerak. Serangan gelombang suara bisa mencapai level yang mengerikan. Zhang Ruochen tertegun. 13 penunggang raja hantu keluar dari pusaran dan menghantam kapak belati mereka ke arah Yun Gong Ming tanpa ampun. Pergi, Yun Gong Ming meraung. Silah yang keluar dari tubuhnya membentuk segel. Segel tersebut menghantam pengendara raja hantu dan membenturkannya menjadi kabut-kabut hantu. Saat Yun Gong Ming siap untuk menerjang keluar dari pusaran gelombang suara, raja hantu lainnya menyerbu ke depan dan mengelilinginya. Yun Gong Ming terus-menerus menghantam kekuatan jalan suci dan menghancurkan para hantu. Namun kondisinya semakin parah. Dia mengalami pendarahan yang deras dan berlumuran darah suci miliknya sendiri. Perjuangan tidak berlangsung lama. Akhirnya, beberapa penunggang raja hantu menghunus kapak belati mereka dan membunuh Yun Gong Ming. Sembilan kapak belati menembus tubuh Yun Gong Ming dan membuatnya tetap berlutut di tanah. Mulut, dada, perut dan punggungnya mengeluarkan banyak darah. Sebelum Yun Gong Ming meninggal, dia melihat ke langit dan melolong. Dia mencoba untuk bangun, tetapi seorang penunggang raja hantu menancapkan kapak belati ke tengkoraknya. Kekuatan Yun Gong Ming adalah setingkat di atas Xian Gong Ming, namun dia meninggal dengan cara yang memalukan. Zhang Ruo Chen, yang bersembunyi di kejauhan, kedinginan. Seorang pengendara raja hantu mengeluarkan jiwa suci Yun Gong Ming, memegangnya di tangannya, dan bergerak kembali ke tandu batu giyok putih. Bayangan hitam tipis di tandu membawa jiwa suci itu ke udara dan menelannya. Aura hantu yang kuat mengalir keluar dari tandu batu giyok putih dan menyapu ke segala arah. Energi yang terpancar dari sosok hitam itu meningkat dalam sekejap. Kemana perginya pedang itu, seorang kultifator dari Celestial Court harus bersembunyi di dekatnya. Temukan dia, sosok hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Sama seperti raja-raja hantu itu siap untuk bergerak, sekelompok besar pembudidaya jalan datang dengan matahari merah dan sungai surgawi membersihkan jalan di depan. Sosok hitam di tandu giyok putih rupanya terintimidasi. Itu tidak terus mencari pedangnya, tetapi membawa pasukan hantu dan menghilang ke dalam kabut darah. Setelah tentara hantu pergi, Zhang Ruo Chen muncul dari balik batu besar dengan pagoda azureski di tangannya. Sebelumnya, ketika raja-raja hantu itu mengejar Yun Gong Ming, dia diam-diam menyembunyikan pedang raja mayat orang suci tertinggi ke pagoda azureski. Peri Tiancu dan empat tetua agungnya datang dengan potret sungai Crimson. Kekuatan kuat dari The Crimson Rover Portrait memecah kabut darah. Mereka sekarang melihat Zhang Ruo Chen dan tubuh Yun Gong Ming dalam genangan darah. Pangeran Dizu, yang datang bersama Peri Tiancu, bergegas ke tubuh Yun Gong Ming dan memeriksa tanda vitalnya. Dia meraung marah dan wajahnya berkerut, tampak mengerikan. Kau lah yang membunuh Gong Ming. Dia langsung memelototi Zhang Ruo Chen. Xian Gong Ming dan beberapa kultifator tingkat suci lainnya dari dinasti Dizu Divine muncul di samping Pangeran Dizu. Mereka mengacungkan senjata dan memelototi Zhang Ruo Chen. Bukan berarti kalian semua tidak tahu kasus kultifasi Yun Gong Ming. Apa menurutmu aku bisa membunuhnya dengan kemampuanku? Zhang Ruo Chen telah lama menyembunyikan pagoda azureski. Peri Tiancu turun tangan untuk menghentikan para pembudidaya dari dinasti Dizu Divine. Apa yang terjadi di sini? Kematian salah satu elit Gong Ming mereka tidak lama setelah mereka tiba di wilayah kutub merupakan pukulan berat bagi moral mereka. Zhang Ruo Chen sangat keren. Dia menceritakan semua yang dia lihat. Wajah para pembudidaya itu berubah. Jika apa yang dikatakan Zhang Ruo Chen benar, bukan berarti ada tokoh kuat lain dari Infernal Court yang datang ke wilayah kutub bintang Warsoul. Aura hantu kuat yang masih tersisa di udara pasti milik Raja Hantu. Para pembudidaya dari dinasti Dizu Ilahi itu akhirnya tenang dan menyelipkan senjata mereka. Karena kamu bersembunyi di dekat sini, mengapa kamu tidak membantu Yun Gong Ming? Apakah ini cara Anda memperlakukan sekutu Anda? Kata pangeran Dizu dengan dingin. Zhang Ruo Chen menganggapnya lucu. Ketika Raja Mayat Tertinggi Xen menyerangnya, tidak ada pembudidaya dinasti Dizu yang maju untuk membantunya. Dia bukan orang suci. Dia belum siap mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang kultifator yang menginginkan dia mati. Black Phoenix muncul di samping Zhang Ruo Chen. Aku bergegas secepat yang aku bisa saat mendengar pertarungan tadi. Tapi masih terlambat untuk menyelamatkan Yun Gong Ming, karena musuh membunuhnya dengan cepat. Dilihat dari ini, musuh pasti sangat kuat. Jika Li Ruo Han ikut campur, dia juga akan terbunuh. Bukan begitu. Pangeran Dizu tidak ingin berdebat dengan Black Phoenix karena dia adalah murid dari sesama Krone Kushan. Kami dirugikan sekarang. Kami tidak boleh membuat kesalahan apapun mulai sekarang. Setiap kultifator merasa tertekan atas kematian mengerikan Yun Gong Ming. Namun demikian, mereka terus bergerak menuju wilayah kutub. Black Phoenix muncul di samping Zhang Ruo Chen. Nyonya Kushan mengatakan bahwa orang yang Anda temui sebelumnya kemungkinan besar adalah Chang, putra kesembilan dari guru hantu, kata Black Phoenix melalui telepati. Tuan hantu adalah sosok hantu yang kuat di pengadilan neraka. Dia telah mencapai tubuh primordial gos. Dewa-dewa di istana surga semua mewaspadai dia. Mungkin hanya elit seperti USN yang bisa menantangnya. Chang adalah anak bungsu dari majikan. Dia menggunakan seruling ajaib yang bisa menarik jiwa ribuan mil jauhnya. Siapa yang lebih kuat Chang atau Bluetooth Asurant King? Tanya Zhang Ruo Chen. Mereka mengikat dalam hal kekuatan. Selain itu, Bluetooth Asurant King menyimpan segerombolan tawon darah, dan tawon darah sekuat Raja Suci. Di sisi lain, Chang memiliki pasukan pengikut Raja Hantu. Jika mereka bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mungkin Bluetooth Asurant King akan lebih unggul jika kau bertanya padaku, kata Black Phoenix. Zhang Ruo Chen belum pernah melihat Bluetooth Asurant King dalam pertarungan sebelumnya. Tapi Chang, di sisi lain, jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dengan menilai kemampuannya untuk memerintah di tulip iblis yang jahat. Pericutian dari waktu ke waktu memandang Black Phoenix dan Zhang Ruo Chen di balik kerudung putihnya. Dia penasaran ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Keingin tahuan ini membunuhnya. Tapi dia melawannya, memaksa dirinya untuk tidak bertanya. Konvoi terus maju, dan melihat tubuh para pembudidaya tingkat suci, yang tewas dalam mengejar pedang Raja Mayat Orang Suci Tertinggi. Beberapa makhluk tak dikenal pasti telah membunuh mereka. Mereka juga menabrak beberapa tumbuhan suci Zumarfik. Pangeran Dizu, Si King Senzi, dan Pangeran ke-14 telah menaklukkan dan memanen semuanya. Sekarang ada lima pembudidaya tambahan di antara mereka. Kelima pembudidaya ini adalah Kasim Kei, Yue Gong Ming, dan tiga Raja Suci sembilan langkah lainnya. Pangeran Dizu telah mengirim mereka untuk menyegel Luo Sui sebelumnya. Mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi di Warsoul Star, dia dengan cepat bergegas kembali. Pangeran Dizu memimpin jalan karena kepercayaan dirinya telah meningkat dengan kekuatan yang lebih kuat bersamanya. Itu berarti mereka juga yang pertama memanen ramuan suci Zumarfik. Zhang Ruo Chen tidak bersaing dengan mereka untuk mendapatkan ramuan sakral Zumarfik. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah Tuan Godcliffe juga datang ke Warsoul Star. Dia tahu jawabannya, rupanya Tuan Godcliffe akan ada di sini. Tidak lama kemudian, Danau Darah muncul di depan mereka. Itu adalah danau yang dibentuk oleh darah dewa. Pilar batu setinggi 1 juta kaki berdiri tepat di tengah danau. Itu sangat besar sehingga tampak seperti dinding yang muncul di langit, menghalangi pandangan semua orang. Darah dewa di danau itu sangat merah sehingga membuat ketakutan di hati hanya dengan melihatnya. Ada banyak tumbuhan suci Zumarfik di dekat Danau Darah, beberapa terlihat seperti kelinci, beberapa ular, dan beberapa tauti terlihat seperti naga harimau hasil persilangan dengan kekuatan spiritual yang kuat. Para pembudidaya telah menundukkan dan mengkonsumsi banyak tumbuhan suci Zumarfik di sepanjang jalan, memungkinkan basis kultivasi mereka dorongan yang luar biasa. Justru karena inilah mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka ketika mereka tiba-tiba melihat begitu banyak tumbuhan suci Zumarfik. Mata mereka berbinar dengan keserakahan, dan mereka lupa mengapa mereka datang ke wilayah kutub. Jika saya memanennya, saya pasti akan mencapai ranah domen silah. Ini sepadan dengan risikonya jika saya bisa mencapai kerajaan suci Sembilan Langkah dalam waktu sesingkat mungkin. Tidak ada risiko, tidak ada pengembalian. Peluang selalu ada di tempat paling berbahaya. Seperti kata pepatah, upah ketamakan adalah kematian. Hati-hati semuanya. Tumbuhan sakral Zumarfik ini dapat menyerang jiwa dan roh suci Anda, Peri Tiancu memperingatkan. Jangan khawatir, Peri. Saya memiliki Nine Aperture Suppressive Bats dan tidak takut dengan serangan itu. Pangeran Dizu yakin akan kemampuannya. Dia membawa Yue Gongming, Xian Gongming, dan Enuke ke tepi danau berdarah untuk memanen tumbuhan Zumarfik itu. Tak mau kalah, para pembudidaya lain pun ikut bergabung dengan mereka dalam mengumpulkan tumbuhan Zumarfik. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka, Peri Tiancu menghela nafas pelan. Dia kemudian memanggil Sein Ki-nya dan membuka mata vertikalnya untuk mencari Raja Asyuran dari Tawon Darah. Sayangnya, karena penindasan dari sisa kekuatan mayat ilahi, mata vertikalnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Sesuatu yang salah, kata Peri Tiancu. Ada apa? Nyonya, tanya Li Miao Han. Sejak blut wasap Asyuran King telah datang ke Warsoul Star, dia pasti tidak akan melewatkan danau darah dewa ini. Tapi kenapa dia tidak ada di sini? Kata Peri Tiancu. Mungkin dia telah merasakan kedatangan kami dan melarikan diri, kata Li Miao Han. Jagal mengangguk setuju. Ini sangat mungkin. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah. Dengan begitu banyak petarung kuat di sini, seburuk blut wasap Asyuran King, dia tidak akan berani melawan kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, mari kita panen tumbuhan suci Zumarfik. Sebelumnya, seorang kultifator telah mencapai kedelapan langkah St. King Hood dari Seven Steps St. King Hood setelah menghonsumsi ramuan Zumarfik. Orang-orang itu akan memiliki semua tumbuhan suci untuk diri mereka sendiri jika kita tidak terburu-buru. Kita tidak boleh datang ke sini dan pergi dengan tangan kosong. Kata seorang tetua buru-buru. Namun, Peri Tiancu menyadari bahayanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kami tidak bisa membiarkan semua pembudidaya pergi ke sana untuk mengumpulkan tumbuhan suci. Kita akan tamat jika musuh meluncurkan serangan mendadak. Li Miao Han mengarahkan matanya ke arah Danau Darah Ilahi dan sedikit terkejut. Dia, dia telah pergi ke Danau Darah Dewa. Apa yang dia lakukan di sana? Peri Tiancu mengikuti mata Li Miao Han dan melihat Zhang Ruo Chen, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Orang ini pasti sedang berpikir untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengerutkan alisnya. Darah Ilahi memiliki lebih banyak kegunaan daripada tumbuhan suci Zumarfik. Dengan danau seluas itu, dia akan kaya dalam semalam meski hanya mengambil seper seratus atau bahkan seper seribu. Kata Li Miao Han sambil tersenyum. Mata Dumbo langsung berbinar. Haruskah kita juga memanen beberapa, yang mulia Peri. Darah Dewa mengandung tingkat energi yang lebih tinggi. Satu tetes bisa menembus bejana biasa. Tanpa pembuluh khusus, bagaimana kita akan menahan darah Dewa? Kata Peri Tiancu. Selain itu, saya yakin darah Ilahi ini membawa sesuatu yang tidak murni. Kami tidak akan dapat memperbaikinya secara langsung. Dumbo mengobrak abrik tubuhnya untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan wadah yang cocok untuk darah Dewa. Akhirnya, dia menghela nafas kecewa dan tetap di samping Peri Tiancu. Zhang Ruo Chen menggunakan enam mutiara kesombongan untuk melindungi dirinya sendiri saat dia pergi menuju Danau Darah Ilahi perlahan. Saat dia semakin dekat, dia merasakan tekanan antara langit dan bumi meningkat, dan melihat beberapa penglihatan aneh. Danau Darah telah menjadi tubuh darah yang tak terbatas, dan kerangka yang muncul dari Danau Darah berteriak dengan cara yang menyayat hati. Aura beberapa kerangka sama kuatnya dengan para orang suci tertinggi. Mereka memegang tombak tulang tajam dan menusuk dadanya. Tapi Zhang Ruo Chen tidak terganggu. Ketika tombak tulang itu mengenai dia, mereka menembus tubuhnya sebagai hantu. Semuanya adalah ilusi. Itu karena kekuatan spiritualnya yang kuat sehingga dia bisa menahan ilusi. Seandainya ini terjadi pada pembudidaya lain, mereka akan ketakutan sampai mati segera setelah aura orang suci tertinggi muncul. Apakah Anda mengabaikan bahaya karena darah ilahi, Zhang Ruo Chen? Kata hebat, Taoise kecil. Dia gugup. Apakah kamu benar-benar mengira aku mengincar darah dewa? Kamu bukan. Zhang Ruo Chen sampai di tepi danau darah dewa. Dia membuka mata langitnya dan mengamati permukaan danau. Setelah beberapa lama, dia memasang ekspresi bingung. Mungkinkah saya salah? Apa yang sedang Anda cari? Tanya luar biasa, pendeta Tao kecil. Zhang Ruo Chen berjalan di sepanjang tepi danau dan mencari setiap sudut yang bisa disembunyikan seseorang. Raja Darah Tawon Asyuran. Dia hanya memberikan balasannya saat Awe Some meminta untuk kelima kalinya. Sial, kupikir kamu sedang mencari yang lain. Dari caraku melihatnya, Blut Wasap Asyuran King pasti telah melarikan diri beberapa waktu yang lalu. Bagaimana dia bisa tetap di sini? Bisakah dia bersembunyi di danau? Ini adalah darah ilahi yang sedang kita bicarakan tidak ada Sein King yang dapat menahan energinya. Darah dewa akan mengubah makhluk hidup menjadi nanah dan darah, kata Awe Some, si Taois kecil. Mungkin Anda benar, kata Zhang Ruo Chen. Karena kita ada di sini dengan seluruh danau darah dewa di depan kita, bagaimana kita bisa berpura-pura tidak melihat. Hebat? Taois kecil mengeluarkan cermin bagua ungu emas, mengaktifkannya, dan kemudian melemparkannya ke danau. Darah dewa di danau terbang sebagai tetesan dan menghilang ke cermin bagua. Cermin bagua ungu emas memiliki dimensi internal. Zhang Ruo Chen terkejut. Wajahmu memberitahuku bahwa kamu terkejut. Apakah itu sesuatu yang aneh untuk artefak tertinggi yang memiliki dimensi internal? Luar biasa! Taois kecil berhenti, lalu melanjutkan. Ini tidak seperti kita bisa berada di sini setiap hari. Mungkin Anda juga harus mengeluarkan pagoda azureski Anda dan mulai mengumpulkan darah ilahi. Anda akan membutuhkannya dalam jumlah banyak jika Anda ingin tubuh Anda mencapai peringkat orang suci tertinggi. Anda tidak akan menemukannya dimanapun jika melewatkan kesempatan ini. Tapi Zhang Ruo Chen punya firasat buruk tentang itu. Dia entah bagaimana merasakan bahwa sepasang mata berbahaya sedang menatapnya. Dia mengeluarkan tiga jimat dan menyimpannya di tangan kirinya, untuk berjaga-jaga. Setelah itu, dia mengeluarkan merkuri labu dan mengikatnya dengan rantai kelas artefak suci seribu prasasti sebelum melemparkannya ke danau darah dewa. Saat berikutnya, labu merkuri membengkak menjadi ukuran istana yang khas saat darah dewa menyembur ke dalam labu dengan pusaran terbentuk di dekat bukaan. Luar biasa, si tau kecil mengelu begitu dia melihat ini. Menggunakan labu merkuri tidak adil. Merkuri labu pada dasarnya adalah wadah tanpa dasar tidak mungkin untuk mengisinya. Cermin bagua ungu emas hanya bisa menyedot sepuluh tetes darah dewa setiap kali itu terlalu lambat jika dibandingkan. Sementara para pembudidaya itu memanen tumbuhan suci Zumarfik, mereka melihat apa yang sedang dilakukan Zhang Ruo Chen dan menginginkan sebuah tindakan. Saat itu, bahaya yang paling ditakuti terjadi. Seseorang berteriak dari bidang tumbuhan suci Zumarfik. Tawon darah-darah, seorang Raja Sembilan Langkah milik Kampangeran Dizu menerjang keluar dari lapangan, tubuhnya berlumuran beberapa lusin tawon darah. Beberapa tawon telah menembus tubuhnya dengan banyak lubang berdarah seukuran ibu jari di kulitnya. Diserang oleh tawon darah, Raja Suci Sembilan Langkah itu segera mengumpulkan seinkinya dan menahan serangan itu dengan kemampuan pertahanan fisiknya. Tapi tengkoraknya meledak sebelum dia bisa meninggalkan ladang herbal suci. Seekor tawon sebesar kepalan muncul dari atas tengkoraknya. Itu adalah Raja Tawon, berwarna merah darah dengan guratan di tubuhnya. Aura yang dipancarkannya menyaingi elit domain sila. Setelah itu, segerombolan besar tawon merah darah terbang keluar dari ramuan suci mirip cacing tanah. Tawon berubah menjadi awan darah dan menyebar ke segala arah. Tawon darah. Mereka adalah tawon darah. Ini jebakan. Keluar dari ladang herbal suci. Sekarang, segerombolan tawon darah mengelilingi lima atau enam pembudidaya tingkat Sein, menyengat tubuh mereka dan menghisap darah mereka hingga kering dalam hitungan detik. Tawon darah, lebih dari seribu, telah menangkap mereka tanpa disadari. Peri Tian Chu dan empat tetua agungnya segera mengusir potret sungai Crimson untuk menyerang tawon darah. Energi yang dilepaskan menghancurkan beberapa lusin tawon darah dan mengubahnya menjadi awan kabut darah. Para pembudidaya Sein yang melarikan diri itu akhirnya menenangkan diri dan meluncurkan serangan balik mereka. Zhang Ruochen tahu bahwa ada yang tidak beres saat dia melihat penampilan tawon darah. Dia dengan cepat memanggil kekuatannya untuk menarik kembali rantai kelas artefak suci tujuh cahaya bercahaya. Merkuri labu terbang keluar dari danau ke udara dalam lintasan busur. Tepat pada saat ini, cahaya hitam muncul di pilar batu di tengah danau, sekitar 300 kaki di atas permukaan. Cahaya hitam itu mengeluarkan energi yang sangat besar ke arah merkuri labu. Aku tahu itu. Dia benar-benar bersembunyi di dekat sini. Zhang Ruochen menatap cahaya hitam itu. Upil matanya berkontraksi saat dia mengeluarkan jimat dari tangan kirinya. Jimat itu ditembakkan seperti pedang terbang dan bertabrakan dengan cahaya hitam. Ledakan. Lebih dari 100 petir menyilang di langit di atas danau darah dewa, mengirimkan gelombang kejut ke udara saat jimat itu meledak. Di belakang petir berdiri sosok yang terbungkus pelindung tubuh hitam dengan sepasang sayap hitam di punggungnya. Itu muncul dari petir dengan pedang di tangannya, menatap Zhang Ruochen mati. Dia tidak terluka. Kemampuan bertahan pria ini baru saja menembus atap. Zhang Ruochen diam-diam tertegun. Dia telah mengambil merkuri labu. Dua jimat lagi ditembakkan dari tangan kirinya tepat setelah itu. Bayangan gelap itu menerjang ke arah cermin Bagua Ungu Emas, tapi jimat kedua dan ketiga mencegatnya. Ledakan. Ledakan. Dua petir menerangi langit di atas danau darah dewa. Bayangan gelap itu menerjang keluar dari petir, matanya yang merah menatap tajam ke arah Zhang Ruochen. Bayangan ini tidak lain adalah blut wasap Asyuran King. Saya tidak tahu ada kultifator yang cerdas di pengadilan surgawi. Anda memprediksi gerakan saya dengan benar dua kali dan meluncurkan serangan preomptif dengan jimat. Menarik. The blut wasap Asyuran King mengepakkan sayapnya dan terbang seperti sambaran petir ke arah Zhang Ruochen dengan pedang di tangannya. Dia harus menyingkirkan Zhang Ruochen terlebih dahulu. Jangan sampai dia menjadi sakit di pantat. Gelombang ledakan sudah menghantam Zhang Ruochen sementara blut wasap Asyuran King masih beberapa ratus kaki jauhnya. Setiap gelombang ledakan membawa energi sebanyak serangan kekuatan penuh sembilan langkah Zain King. Ekspresi Zhang Ruochen berubah. Dia melakukan api pemurnian ilahi untuk memblokir gelombang ledakan. Cermin bagua ungu emas. Dia berteriak. Luar biasa, Tau kecil menyuntikkan Sain Qinya ke cermin bagua, yang dengan cepat berputar saat melayang di atasnya dan Zhang Ruochen, meledak dengan kekuatan tertinggi. Semua lubang di tubuh Zhang Ruochen terbuka saat Sain Qi menyembur keluar dan pergi ke cermin bagua ungu emas. Pola ungu muncul di cermin dan energi yang menyerbu terbentuk. Lapisan demi lapisan segel bagua terbang keluar dari cermin untuk menyerang Raja Asyuran Tawon Darah. Cermin bagua ungu emas menjadi lebih kuat setelah penambahan fragment kulit penyu. Itu mengejutkan Raja Darah Tawon Asyuran untuk melihat bahwa Zhang Ruochen dan Awe Some, Tau kecil, masing-masing memegang artefak tertinggi. Dia segera mengumpulkan semua kekuatannya. Aura pertempuran memancar dari sayap hitam di punggungnya membentuk bayangan iblis yang kuat. Itu adalah bayangan dari Supreme Saint. Rupanya, Blut Wasap Asyuran King telah melahap jiwa suci dari orang suci tertinggi, mengubahnya menjadi jiwa pertempuran yang bisa dia gunakan. Apakah ini masih teknik orang suci tertinggi? Ledakan. Pedang dan cermin bagua bertabrakan dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Gelombang kejut berikutnya menghantam para pembudidaya yang berdiri seribu kaki jauhnya, melemparkan mereka dari kaki ke tanah. Cermin bagua ungu emas memblokir pedang dari Blut Wasap Asyuran King. Zhang Ruochen dan Blut Wasap Asyuran King saling menatap dari jarak dekat, sorot mata mereka setajam jarum dan sedingin pedang. Saat berikutnya, kekuatan ilahi yang sangat besar meledak keluar dari bilahnya, memaksa Zhang Ruochen dan Awe Some, Tau kecil, meluncur ke belakang sebelum mereka bisa menghentikan momentum 10 ribu kaki jauhnya. Gerakan itu membajak selokan di tanah di bawah kaki Zhang Ruochen. Ini gila, artefak tertinggi kami bahkan tidak bisa menahan serangannya. Kata hebat, Tau is kecil. Kami tidak bisa menahannya. Cermin bagua ungu emas tidak memiliki roh pelaksana, dan itu terpisah-pisah, yang berarti tidak dapat menghasilkan kekuatan penuh dari artefak tertinggi, kata Zhang Ruochen. Jangan lupa pedang di tangannya bukanlah senjata biasa. Itu pasti sisa-sisa senjata kuno dengan kekuatan dewa. Mengapa kamu tidak menjadi roh pelaksana, dan aku akan menggunakan cermin bagua ungu emas untuk melawannya. Luar biasa, Tau kecil terus menggelengkan kepalanya. Sangat memakan energi untuk menjadi roh implementasi cermin bagua dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Belum lagi saya hanya akan baik untuk beberapa semburan energi. Mari kita menjadi nyata dan tenang. Saya pikir bahkan jika Anda memiliki alat cermin bagua yang dirasuki roh, Anda mungkin bukan tandingannya. Orang itu pasti adalah Blut Wasap Asyuran King. Indeks bahayanya berada di angka 7. Ayolah, ada begitu banyak petarung elit lain di sini, mengapa kita harus menjadi orang yang bertarung? Anda benar, kata Zhang Ruochen. Itu adalah kebodohan dia untuk melawan Blut Wasap Asyuran King sendirian dengan basis kultivasinya saat ini. The Blut Wasap Asyuran King menatap tajam ke arah Zhang Ruochen. Pengalaman bertempurnya selama bertahun-tahun memberi tahu dia bahwa dia mungkin telah bertemu dengan tandingannya. Dia tidak menyerang lagi tetapi terbang menuju gerombolan tawon darah. Di antara sejumlah besar tawon darah ada enam raja tawon, yang kekuatannya menyaingi para elit ranah sila. The Blut Wasap Asyuran King telah membunuh selusin elit ranah sila hanya untuk memelihara enam raja tawon ini. Dia telah menggunakan teknik asyuran kuno untuk menyaring sumber-sumber jiwa suci dan kesucian mereka ke dalam tubuh tawon darah. Hanya enam yang berhasil. Mengatakan bahwa enam raja tawon ini adalah produk dari darah, keringat, dan air mata raja tawon darah asyuran tidaklah berlebihan. Di sisi lain, Peritian Chu, Pangeran Dizu, dan yang lainnya tidak bungkuk. Mereka telah membunuh lebih dari seratus tawon darah dalam hitungan beberapa nafas. Elit enam sila domain ranah menahan enam raja tawon. Kalian semua akan membayar harga yang mahal karena membunuh tawon darah. The Blut Wasap Asyuran King melangkah mendekat dan mengangkat pedang besarnya di atas kepalanya. Seberkas cahaya hitam muncul di ujung pedang, aura pertempuran yang kuat memenuhi langit dan bumi. Dia menghantam pedangnya ke samping, menarik pedang sepanjang 300 kaki di belakangnya. Peritian Chu dan empat tetua agungnya mengusir potret Sungai Crimson. Matahari Merah dan Sungai Dewa Bentrok dengan kekuatan pedang. Dampaknya memotong Sungai Ilahi dan menghancurkan Matahari Merah. Kekuatan pedang memaksa Peritian Chu dan keempat tetuanya mundur. Mereka harus menggunakan energi asli dari potret Sungai Crimson untuk menetralkan kekuatan pedang. Ketika mereka akhirnya bisa menahan diri, mereka terkejut melihat bahwa Blut Wasap Asyuran King telah datang di depan Pangeran ke-14 dan menghunus pedang ke arahnya. Awas, yang mulia. Bai Sang dari Sekte Nebula juga menggunakan pedang. Dia memicu tulisan pedang, melakukan kekuatan penuh dari sinar ke-7, dia melawan Blut Wasap Asyuran King. Sebagai kultifator ranah Domain Silla, Bai Sang adalah petarung teratas dari Sekte Nebula. Misinya adalah melindungi Pangeran ke-14. Bang, bentrokan pertama memaksa Bai Sang mundur 17 langkah, meninggalkan 17 jejak kaki yang dalam di tanah. Tanah di sini berbeda dengan tanah di dunia luar itu bisa menampung seluruh danau darah ilahi. Dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat bagi siapapun untuk meninggalkan 17 lubang jejak kaki di tanah ini. Darah muncrat dari mulut Bai Sang. Dia hanya menerima pukulan itu dengan pedangnya, dan itu telah menimbulkan luka serius padanya. Saudara Bai Sang, Ne King Lee dengan cepat bergegas membantu Bai Sang. Dia mengambil pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulut Bai Sang. Pada saat ini, Pangeran ke-14 telah mundur ke samping Ne King Lee dan Bai Sang. Mengambil kapal suci giyok putih, mereka bersama-sama menyuntikkan seinki mereka ke dalam kapal. Kapal suci giyok putih tumbuh menjadi beberapa ratus kaki panjangnya, dengan tulisan tebal muncul di permukaan kapal. Sementara itu, ke arah lain, sungai ilahi lain dan matahari merah terbang keluar dari potret sungai Crimson. Matahari merah bahkan lebih cerah dari yang sebelumnya. Semua elit telah berkumpul di sekitar Pangeran ke-14 dan Peritian Chu, namun ketakutan masih tertulis di seluruh wajah mereka. Sebaliknya, Blut Wasap Asyuran King tampak dingin, tenang, dan tenang. Udara pembunuh, aura pertempuran, dan getaran darahnya menjadi lebih intens. Zhang Ruochen melihat ekspresi batu dari Blut Wasap Asyuran King dan merasa tertekan. The Blut Wasap Asyuran King memiliki aura pembunuh dan aura darah yang mematikan karena dia telah melalui pertempuran brutal yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, Pangeran ke-14 dan Peritian Chu masih terlalu dewasa meskipun mereka memiliki pengalaman bertempur. Pertarungan ini tidak terlihat bagus untuk kita. Luar biasa, Taoise kecil tersenyum. Jangan lupa bahwa Krone Kushan belum bergerak. The Blut Wasap Asyuran King mungkin bukan tandingannya. Krone Kushan tidak ikut campur, sepasang matanya yang menua melirik kabut darah di belakang semua orang, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Siapkan susunannya. Menekan mereka. Pena Tualu, Master Arai Sikingsenzi, memegang tongkat suci tungsten. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mengontrol 49 cakram arai Giyok Suci untuk membentuk Eid Stratum Arai. Dengan lebar 10 ribu kaki, susunan itu menelan semua darah Tawon di dalamnya. Setiap cakram susunan batu Giyok Suci adalah susunan, pola susunan melingkar setinggi 30 kaki. Saat susunan itu sepenuhnya diaktifkan, ribuan sinar cahaya ditembakkan dari cakram susunan dan menundukkan semua Tawon darah dan 6 Raja Tawon. Para pembudidaya di tempat kejadian sangat senang melihat ini. The Blood Wasap Asuran King kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya tanpa darah Tawon. Si King Senzi tertawa terbahak-bahak. Kamu harus lari untuk hidupmu jika kamu masih memiliki kesadaran diri. Blood Wasap Asuran King. Apa yang membuatmu berpikir bisa melawan begitu banyak kultifator kami sendirian? The Blood Wasap Asuran King tampak tidak terganggu. Master Arai itu memiliki beberapa kahlian. Tapi sangat naif bagimu untuk berpikir aku akan kalah tanpa darah Tawon. Berbangga sebanyak yang kamu suka. Anda tidak hanya akan kalah tetapi mati di sini hari ini. Kemarahan mendidih di dalam di Zoo Prince. Jadi siapa yang akan datang untuk membunuhku lebih dulu? Tanya Raja Darah Tawon Asuran. Tidak ada petani yang mengucapkan sepatah katapun. Siapa yang ingin menjadi pelopor dalam melawan Blood Wasap Asuran King yang bisa mengalahkan petarung elit alam Precep Domain hanya dengan satu pukulan? The Blood Wasap Asuran King pasti akan meronta-ronta mereka yang menjulurkan kepala lebih dulu. Tetapi jika tidak ada yang bergerak, situasinya dapat berubah dengan sangat cepat terhadap mereka. Penatua Xian Gong Ming Zhang Ruochen menatap Xian Gong Ming. Seolah semua orang memikirkan sesuatu, semua mata tertuju pada Xian Gong Ming. Si King Senzi tertawa terbahak-bahak. Saya hampir lupa. Xian Gong Ming pernah berkata bahwa dia akan menjadi orang pertama yang membunuh Raja Asuran dari Tawon Darah. Saya akan menggunakan kekuatan kapal suci Giyok Putih untuk membantu Anda setelah Anda bertarung, Xian Gong Ming, kata Pangeran ke-14. Xian Gong Ming memelototi Zhang Ruochen, amarah memenuhi matanya. Melarikan diri tidak mungkin dia hanya bisa gigit jari dalam situasi ini. Dengar, semua kultifator dari dinasti Dizu Divine. Kami akan bertarung dengan Xian Gong Ming, dan saya tidak percaya bahwa Bluetooth Asuran King dapat mengalahkan kita semua. Pangeran Dizu tampak sangat dingin. Saya menghargai itu, yang mulia. Xian Gong Ming menghela nafas lega. Pasukan terdiri dari Pangeran Dizu, Xian Gong Ming, Kasim Ke, Yue Gong Ming, dan selusin pembudidaya tingkat Sein yang menyerang Raja Asuran Darah Tawon sekaligus. Sebuah cahaya melintas di matanya saat Bluetooth Asuran King memudar menjadi bayangan. Gerakannya begitu cepat sehingga Mata Raja Suci 9 langkah pun tidak bisa mengejarnya. Pedang Pembantaian Undian Spirit Dread Pedang di tangan Bluetooth Asuran King berubah dari hitam menjadi merah darah. Kemudian, awan merah darah terbentuk di atasnya sebagai udara pembunuh, getaran darah, dan aura pertempuran bercampur menjadi satu. Ledakan, pedang itu jatuh sekaligus, menekan palu perang sekelas artefak suci tujuh sinar pancaran Xian Gong Ming, yang mengenai bahunya sendiri. Tidak dapat menahan tekanan yang sangat besar, kaki Xian Gong Ming menjadi lemas, dan dia berlutut, yang tenggelam jauh ke dalam tanah. Bluetooth Asuran Ling segera mengikuti dengan tebasan ke samping, menghantam palu perang dengan percikan api yang meledak saat bersentuhan. Serangan itu memutuskan kepala Xian Gong Ming dari tubuhnya, mengirimkannya ke udara. The Bluetooth Asuran King kembali melakukan tebasan terbalik dan memotong tengkorak, bersama dengan Laut Ki di dalamnya, menjadi dua bahkan tanpa melihatnya. Sword of Slater membunuh seorang pembudidaya yang setara dengan Sila dengan mudah. Selain kekuatan tempurnya, kecepatan refleksif, teknik bertarung, dan penguasaan waktu dari Bluetooth Asuran King adalah yang terbaik. Dia adalah dewa pembantaian secara alami yang lahir untuk pertempuran dia tidak terkalahkan. Sementara semua pembudidaya lainnya masih dalam keterkejutan mereka, Raja Ashura dari Tawon Darah menghantam pedangnya ke Pangeran Disu. Setiap serangan pedang dimaksudkan untuk membunuh, tanpa ampun bagi lawannya. Awas, yang mulia, Kasim K meneriakkan peringatannya saat dia melompat untuk berdiri di depan Pangeran Disu. Mengangkat salah satu dari empat lengan, cahaya terang meledak saat lima simbol kuno muncul. Dia telah memperbaiki lima senjata, yang digabungkan dengan lima simbol dan memberikan lima warna berbeda yaitu ungu, biru, putih, kuning, dan hijau. Lima tata cara langit dan bumi. Dia melakukan teknik telapak tangan dengan suara gemuruh yang keras dari badai, mengenai pedang dari Bluetooth Asuran King. Five Ordinance of Heaven and Earth adalah teknik suci tingkat menengah kelas tongsuan. Lima senjata memiliki kekuatan orang suci tertinggi. Itu membuat kombinasi yang luar biasa ketika senjata suci dan teknik suci bersatu. Kasim Ke telah memenuhi reputasinya sebagai petarung papan atas Pangeran Disu. Dia telah menggagalkan serangan Bluetooth Asuran King. Meskipun itu hanya sesaat, dia telah membeli cukup waktu bagi Pangeran Disu untuk menjauh pada jarak yang aman. Segel Surga Ribuan sila terbang keluar dari alis Yue Gong Ming, membentuk segel yang bersinar lebih terang dari matahari untuk menyerang perut Bluetooth Asuran King dari bawah. Sementara itu, peri Tiancu dan empat tetua agung peradaban Tiancu sedang mengarahkan potret Crimson River, menghancurkan Bluetooth Asuran King dari atas. Pangeran ke-14, Bai Sang, dan Ni King Li mengusir orang suci ki mereka ke dalam kapal suci batu giyok putih. Prasasti di kapal kuno berkumpul di layar, membentuk beberapa lusin naga petir untuk menyerang Bluetooth Asuran King. Dengan begitu banyak petarung top yang bergandengan tangan, mereka akhirnya menahan lawan. Tapi Bluetooth Asuran King belum kalah, dia mengayunkan pedang di tangannya dan memotong. Itu membentuk kekuatan pedang bulat dan memblokir serangan dari para pembudidaya. Ini sakit. Bagaimana dia melakukannya? Dia melawan selusin Raja Suci 9 Langkah sendirian. Setengah dari Raja Suci 9 Langkah itu sebaik para pembudidaya alam Domain Sila. Kata hebat, Taoise kecil. Bunuh Bluetooth Asuran King sekarang atau tidak sama sekali, semuanya. Kita akan membuat nama untuk diri kita sendiri jika kita membunuh Raja Suci Tawondara. Kepalanya sangat berharga. Kami akan membagi pahala dan menukarnya dengan barang pahala. Itu akan cukup bagi kami untuk naik ke tingkat kultivasi berikutnya. Para pembudidaya itu dalam kegembiraan ketika mereka memikirkan manfaat besar yang akan mereka peroleh setelah membunuh Raja Asuran dari Tawondara. Suara seruling misterius datang dari kabut darah di kejauhan. Ini diikuti oleh suara menyeramkan bergema di seluruh langit dan bumi saat sekelompok besar penjahat menerjang keluar dari kabut darah. Beberapa penjahat memiliki tubuh material. Mereka telah melalui masa kesesakan hantu dan menjadi Raja Hantu. Beberapa menunggangi monster pertempuran mayat raja, beberapa dengan sayap di punggung mereka, dan beberapa memegang beberapa senjata hantu yang aneh. Wajah para pembudidaya di tempat kejadian runtuh. Situasi berubah tiba-tiba ketika mereka melihat sekelompok besar hantu datang dari belakang ketika mereka sibuk melawan Raja Asuran Tawondara di depan. Mereka harus bertarung di dua medan. Zhang Ruochen tahu betapa jahatnya Raja-Raja Hantu itu, karena dia telah menyaksikan secara langsung bagaimana mereka membunuh Yun Gong Ming hanya dalam beberapa nafas. Karena hal-hal telah terjadi begitu saja, dia tidak bisa lagi duduk diam. Ayo hentikan Raja Hantu itu. Dua kelompok api pemurnian ilahi muncul di lengannya. Dia melakukan dua serangan telapak tangan, mengarah kedua penunggang Raja Hantu di depan. Kedua penunggang Raja Hantu itu merasakan bahaya yang akan segera terjadi dan mencabut kapak belati mereka. Kabut hantu yang membekukan tulang menyembur keluar dari kapak belati dan bentrok dengan Divine Purification Flame secara langsung. Kedua kekuatan menghilang setelah saling menetralkan. Pantas saja belasan Raja Hantu bisa membunuh Yun Gong Ming dalam sekejap. Raja Hantu ini jahat. Zhang Ruochen terkejut. Selusin Raja Hantu, dipimpin oleh empat lainnya, meninggalkan kelompok itu dan menyerang Zhang Ruochen. Beberapa Lusin Raja Mayat menerjang dari dasar danau darah dewa saat mendengar suara seruling. Salah satu Raja Mayat memiliki tubuh abadi. Itu adalah Raja Tertinggi saat masih hidup. Tubuhnya diawetkan dengan sempurna tanpa tanda-tanda pembusukan, kecuali sisi pelunak kemasan yang telah menjadi hitam karena korosi pada tubuh. Aura Raja Mayat Orang Suci Tertinggi ini bahkan lebih kuat dari yang telah dibunuh Zhang Ruochen sebelumnya. Auranya adalah kombinasi dari mayat dan santo tertinggi. Itu bisa membentuk gemuruh yang menghancurkan telinga dan menyebabkan udara bergetar hebat hanya dengan nafas. Tempat dari mana Raja Mayat Orang Suci Tertinggi muncul kurang dari seratus kaki dari tempat Penatualu berada. Penatualu mengarahkan Eid Stratum Arai untuk menaklukkan tawon darah. Wajahnya berubah saat melihat ini. Si King Senzi dan yang lainnya yang berdiri di samping Penatualu segera bereaksi, melakukan teknik serangan masing-masing untuk menyerang Raja Mayat Maha Suci. Tapi senjata dan teknik suci mereka bahkan tidak bisa mendekati Raja Mayat Orang Suci Tertinggi. Benda ini membuat Supreme Saint Ki melindunginya. Itu terus berjalan menuju Penatualu. Krone Kushan memandang Black Phoenix dan White Sook. Situasinya lebih buruk dari yang saya bayangkan. Aku seharusnya tidak membawa kalian berdua ke sini. Jangan pergi ke tempat lain selain ikuti si cacat. Setelah mengatakan itu, Krone Kushan melebarkan sayapnya dan terbang menuju suara seruling dalam kabut darah. Black Phoenix dan White Sook tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Bahkan pejuang ranah precep domain bisa mati, apalagi mereka. Karena Krone Kushan menginstruksikan mereka untuk mengikuti si cacat, itu berarti tingkat kelangsungan hidup mereka akan lebih tinggi. Semakin tua anda, semakin bijaksana anda. Krone Kushan pasti telah melihat sesuatu yang luar biasa yang tidak mereka sadari pada si cacat. Black Phoenix dan White Sook segera bergegas menuju Zhang Ruochen. Karena khawatir Tuan Godcliffe bersembunyi di dekatnya dan membongkar kedoknya, Zhang Ruochen tidak menggunakan pagoda azureski miliknya. Sebagai gantinya, dia dan Awe Some, The Little Thaois, menggunakan kekuatan tertinggi dari cermin bagua ungu emas untuk menahan raja-raja hantu yang menyerangnya. Cermin bagua mungkin rusak, tapi masih cukup kuat. Setiap serangan dari kekuatan tertinggi bisa menghancurkan tubuh hantu raja-hantu. Raja-hantu biasa akan lenyap begitu tubuh mereka hancur. Tapi bukan keempat penunggang raja-hantu. Tubuh mereka direformasi segera setelah mereka hancur seolah-olah mereka tidak bisa dibunuh. Mereka memiliki inti hantu di tubuh mereka. Mereka tidak akan mati kecuali inti hantu pecah, kata Awe Some, si Taoise kecil. Salah satu penunggang raja hantu, setinggi lebih dari enam kaki, mengenakan pakaian merah, mencibir. Aku terkejut kamu tahu tentang Gosli Kores. Sepertinya anda benar-benar mendapat informasi yang baik. Penunggang raja hantu berbaju merah itu menghantam kapak belati ke bawah dengan membentuk seberkas cahaya hitam, membidik ke arah Awe Some, si Taoise kecil. Zhang Ruo Chen memanggil sila untuk melakukan pukulan dengan tujuh kali kekuatannya, mengirim penunggang raja hantu berbaju merah bersama dengan kapak belati terbang ke belakang. Tubuh pengendara raja hantu itu retak. Melihat melalui celah, Zhang Ruo Chen bisa melihat cahaya hijau tua di dada pengendara raja hantu itu. Jika itu memiliki inti hantu, cahaya hijau tua itu pasti itu. Apa sebenarnya Gosli Kores itu? Tanya Zhang Ruo Chen. Sesuatu yang dimurnikan dari sumber kesucian seorang kultifator jalan. Ini adalah metode rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit pembudidaya hantu, kata Hebat, Tao kecil. Memurnikan inti hantu dengan sumber kesucian dari seorang kultifator jalan. Para pembudidaya hantu dengan inti hantu bisa menolak artefak tertinggi. Bagaimana mungkin? Saya tidak begitu yakin tentang itu. Sejauh yang saya tahu, metode pemurnian inti hantu ada hubungannya dengan jalan kegelapan, yang merupakan salah satu dari sembilan jalan orang dahulu, kata Awe Some, si Taois kecil. Tidak bertanya lebih jauh, Zhang Ruo Chen tiba-tiba menerjang raja hantu berbaju merah, yang tubuh arwahnya belum pulih sepenuhnya. Melihat Zhang Ruo Chen mendekat, ia dengan cepat mengeluarkan jimat. Pola hantu hijau tua muncul di jimat dan membentuk lapisan tebal penghalang cahaya. Apa? Hantu juga bisa membuat jimat? Zhang Ruo Chen memanggil kekuatan asli dari gaunlet dewa api, menyerang melalui penghalang cahaya. Tanpa mempengaruhi momentum telapak tangan, dia memukul raja hantu dengan warna merah di dadanya. Suara berderak datang, tangan Zhang Ruo Chen menusuk tubuh raja hantu itu dan mengeluarkan manik seukuran kenari dari dadanya. Inti hantu saya, raja hantu mengeluarkan suara nyaring sambil mengayunkan kapak belati, memotong kepala Zhang Ruo Chen. Dengan jentikan tubuhnya, Zhang Ruo Chen datang ke samping raja hantu, melakukan flaming palem untuk membakar raja hantu menjadi kabut hantu. Sayang sekali, kamu seharusnya membiarkan aku memakannya. Tongkat tulang Yi Huang berbicara ke telinga Zhang Ruo Chen. Jangan keluar sekarang. Saya merasa bahwa kultifator lain masih bersembunyi dalam kegelapan. Bisa jadi Tuan Godcliffe. Jika dia tahu bahwa saya ada di sini, dia pasti akan mengejar saya, kata Zhang Ruo Chen. Pada saat itu, Phoenix Hitam dan Zook Putih telah datang, dan mereka membantu hebat, tau kecil, untuk memberi daya pada cermin Bagua Ungu Emas. Cermin Bagua mendapat dorongan kekuatan yang sangat besar dan menghancurkan tiga penunggang raja hantu lainnya. Zhang Ruo Chen bergerak seperti hantu untuk memanen inti hantu mereka, lalu menekan mereka di dalam pagoda Azureski. Sebelum Zhang Ruo Chen dan yang lainnya dapat merayakan kemenangan mereka, teriakan mengerikan tiba-tiba datang dari tepi Danau Darah Dewa. Seorang raja mayat Supreme Saint telah mengalahkan Eid Stratum Arai dan menghancurkan Elder Lu, mengubahnya menjadi awan kabut darah. 49 cakram arai jatuh ke tanah saat Eid Stratum Arai runtuh. Dibebaskan dari penindasan Eid Stratum Arai, Tauon Darah mulai menyerang para pembudidaya jalan di tepi danau. Pada saat yang sama, beberapa lusin raja mayat dan pasukan raja hantu mengelilingi si King Senzi, Pangeran Dizu, Peri Tiancu, dan yang lainnya. Menghadapi serangan dari depan dan belakang, mereka harus mempertahankan diri, tidak sempat mengejar blut wasap asuran King. Kita harus keluar dari sini. Lari, atau kita semua akan mati di sini. Blut wasap asuran King memudar menjadi seberkas pedang Ki, menembus penindasan The Crimson River Portrait, dan terbang beberapa ratus kaki di udara. Rambutnya berkibar tertiup angin saat dia memukul dengan pedangnya dengan semangat bertarung yang tinggi. Seorang tetua dari peradaban Tiancu yang berdiri di samping Peri Tiancu tidak melihatnya datang pedang itu membelahnya menjadi dua. kekuatan pedang kekuatan bahkan telah memotong celah panjang di tanah padat. Darah suci berceceran dari sesepuh, mewarnai gaun putih Peri Tiancu menjadi merah. Setelah pelarian tawon darah dan raja hantu dan raja mayat bergabung dalam pertempuran, Peri Tiancu, Pangeran Dizu dan para pembudidaya jalan lainnya berada dalam situasi berbahaya. Pergilah sekarang, Yang Mulia Peri. Kami akan menahan blut wasap asuran King. Jagal meraung dan menutupi matanya dengan pedang di tangannya. Otot tubuhnya membengkak, memancarkan aura kekerasan yang hanya dimiliki oleh hewan primordial saat rambut emas tumbuh di tubuhnya. Dia menghantam pedang itu pada suatu sudut, bertabrakan dengan pedang blut wasap asuran King. Percikan terbang saat pedang dan pedang itu bentrok. Sein Pat Power yang kuat berubah menjadi riak dan menyebar ke segala arah. Kekuatan jagal meningkat pesat, hampir sekuat pembudidaya alam domain sila ketika dia berubah menjadi semi binatang. Tapi dia masih tidak bisa memegang lilin untuk blut wasap asuran King. Energi jalur pedang yang kuat menghantamnya, memaksanya untuk jatuh kembali saat darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Kamu tidak buruk dalam hal kekuatan. Menyerah dan kamu akan hidup. Blut wasap asuran King menghantam pedangnya dan memukul bahu jagal, menyeretnya beberapa ratus kaki dari SWAT Force. Pedang jagal telah mencegat pedang itu, namun tekanan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Hanya ada dua pilihan baginya menyerah atau mati. Serahkan kakiku. Jagal mengutuk. Dia mengumpulkan semua kekuatannya di pelukannya saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Tapi dia masih tidak bisa menggerakkan pedang Raja Ashura dari darah Tawon. Karena Anda memilih kematian, saya tidak akan punya pilihan selain menurut. Blut wasap asuran King menghantamkan pedang ke samping di kepala jagal dengan putaran tangannya dia dingin dan tanpa ampun. Tukang daging Peri Tiancu mengeluarkan pedang hujan. Itu menempel di leher blut wasap asuran King tapi tidak membahayakannya. Lapisan kilau berdarah muncul dan membentuk apa yang tampak seperti sisik di lehernya. Pedang blut wasap asuran King tiba-tiba berhenti satu inci dari tenggorokan jagal. Waktu terhenti saat ini, Zhang Ruochen bergerak seperti sambaran petir. Dia datang ke depan blut wasap asuran King, menghantam pedang dengan satu tangan dan dada blut wasap asuran King dengan tangan lainnya. Blut wasap asuran King menerima pukulan itu. Dia tidak terluka tetapi hanya jatuh tiga langkah ke belakang dan terhenti sejauh 200 kaki. Kalian semua duluan, saya akan membahas bagian belakang. Zhang Ruochen mengeluarkan seikat jimat dan memegangnya di tangan kirinya saat dia memusatkan pandangannya pada blut wasap asuran King untuk berjaga-jaga. Jagal mengira dia akan mati. Dia tidak berharap Zhang Ruochen datang untuk menyelamatkannya tepat pada waktunya. Dia sangat berterima kasih padanya. Dia mengambil pedangnya dan memegangnya di depannya saat dia berdiri di samping Zhang Ruochen. Jika kita pergi, kita semua pergi bersama. Jika kita mati, kita semua mati bersama. Peri Tiancu mengambil pedang hujannya dan berdiri di sisi lain Zhang Ruochen. Saya sangat setuju. Dumbo dan tetua agung peradaban Tiancu lainnya datang dan tinggal bersama Zhang Ruochen. Blut wasap asuran King mengalihkan perhatiannya pada Zhang Ruochen. Pantas saja aku punya perasaan aneh tentangmu. Ternyata Anda adalah kultifator waktu. Tapi sayang sekali bahwa basis kultifasi Anda tidak sampai habis. Jika tidak, Anda bisa menjadi lawan yang layak. Sebelum suaranya menghilang, pedangnya telah muncul tepat di depan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen tidak bungkuk. Dia memiliki pengalaman yang luas dalam pertempuran dan kecepatannya tidak lebih lambat dari blut wasap asuran King. Dia mengeluarkan selusin jimat di waktu yang hampir bersamaan dengan blut wasap asuran King menghujamkan pedangnya ke arahnya. Jimat itu meledak untuk melepaskan energi kekerasan, yang tidak hanya mencegat pedang tetapi juga menelan blut wasap asuran King di dalamnya. Pada saat energi jimat meredah, blut wasap asuran King menemukan bahwa Zhang Ruochen dan gengnya telah pergi. Siapa pria itu, dan dari mana dia mendapatkan begitu banyak jimat yang kuat. Tapi sekuat apapun mereka, jimat hanyalah benda asing. Mereka tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu akan mati di bawah pedangku. Blut wasap asuran King menerima pesan dari Raja Tawon segerombolan Tawon darah mengejar Zhang Ruochen, Peri Tiancu dan lainnya, tidak membiarkan mereka kabur. Darah Tawon Raja Asuran segera terbang ke kabut darah. Tawon darah terbang lebih cepat dari yang diperkirakan Zhang Ruochen. Mereka benar, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Peri Tiancu menggunakan potret Sungai Crimson untuk memanggil kekuatan matahari merah dan sungai dewa untuk menangkal serangan Tawon darah dan mencegah mereka mendekat. Kita bisa pergi menggunakan Dimensional Teleportation Scroll segera setelah kita keluar dari kabut darah ini, kata Zhang Ruochen. Struktur dimensi di dalam kabut darah itu kaku. Bahkan Dimensional Teleportation Scroll tidak bekerja di lingkungan ini, apalagi Dimensional Sif. Jadi mereka harus keluar dulu dari daerah itu. Kabut darah semakin menipis saat mereka pergi, dan penglihatan mereka mulai menjadi jelas. Tukang daging, Dumbo, Zhang Ruochen, dan Peri Tiancu merasa lega. Tapi kelegaan mereka tidak berlangsung lama wajah mereka ambruk saat berikutnya. Dua bayangan dengan aura yang kuat berdiri di jalan mereka di tepi kabut darah. Itu mereka, aku tahu itu. Tuan Godcliffe telah datang ke War Soul Start juga. Hati Zhang Ruochen mencelos. Ketika Drifter dan Wai Farer melihat Peri cantik Tiancu, mereka saling bertukar pandangan dan tertawa. Aku sudah lama mengatakan bahwa gadis peradaban Tiancu pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Tidak mungkin dia akan mati dengan mudah di tangan Blut Wasp Asyuran King, kata Wai Farer. Drifter mengangguk setuju. Ikuti kami, Peri Tiancu. Kami bisa menyelamatkanmu. Jika tidak, kau dan anak buahmu akan mati saat Blut Wasp Asyuran King menyusul. Sial, kenapa mereka ada di sini? Dumbo dan Elder of Tiancu Civilization masing-masing melakukan teknik suci tingkat menengah saat mereka berganti di Drifter dan Wai Farer. Ledakan, ledakan, darah menyembur keluar dari Dumbo dan mulut tetua saat lawan mereka menyerang balik, jatuh ke tanah. Dumbo bangkit berdiri, menekan tangannya di luka berdarah di dadanya, terlihat tidak percaya. Kalian semua telah mencapai ranah domain sila. Mencium darah, segerombolan tawon darah segera mengelilingi Dumbo dan tetua. Jagal mengertakkan gigi karena marah. Daripada bekerja sama untuk melawan pengadilan neraka, kedua orang menyebalkan ini sedang memancing di perairan yang bermasalah. Betapa saya berharap saya bisa memotongnya menjadi beberapa bagian sekarang. Zhang Ruo Chen tampak tenang. Kau selamatkan dua sesepuh, sementara Bacar dan aku akan mengurus Drifter dan Wai Farer. Hati-hati, mereka telah mencapai ranah domain sila, kata Peri Tian Chu. Jika bukan karena dia membutuhkan Crimson River Portrait untuk menahan darah tawon, dia akan menggunakannya untuk melawan Drifter dan Wai Farer. Dia khawatir tentang Zhang Ruo Chen, yang memiliki banyak trik di lengan bajunya dan dapat menantang para pembudidaya alam domain sila. Tetapi karena basis budidayanya masih belum maksimal, sangat berbahaya untuk melawan para pembudidaya ranah sila. Jangan khawatir, Peri, Saudara Ruo Han hanya perlu melibatkan Wai Farer. Aku akan datang membantunya setelah aku membunuh Drifter. Bacar mengambil langkah pertama untuk melawan Drifter. Mereka berdua melakukan keterampilan domain sila dan bentrok, mengirimkan getaran melalui langit dan bumi dengan debu naik ke udara. Wai Farer tidak mengenali Zhang Ruo Chen. Mendengar apa yang dikatakan Jagal, dia mengira Zhang Ruo Chen hanyalah seorang kultifator muda dari peradaban Tian Chu dan tidak memperlakukannya sebagai lawan yang layak. Zhang Ruo Chen ingin bertarung cepat, jadi dia tidak menahan lagi dan memanggil Pagoda Azureski. Wai Farer mengenakan jubah biksu, semua tersenyum saat dia memainkan seutas tasbih di tangannya. Mengapa memilih kematian daripada hidup, Tuan? Mengapa Anda tidak membawa periti ancu dan membelot ke Fane of Yusen kekuatan tertinggi? Pagoda Azureski menjadi setinggi beberapa ratus kaki, hijau bersinar. Itu berputar cepat di udara dan jatuh seperti gunung ilahi di Wai Farer. Mata musafir hampir terbelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia dengan cepat melakukan domen sila dan membuang untayan tasbih di tangannya. Tasbih bertebaran di udara saat mereka membentuk menjadi 36 manik-manik Buddha yang cerah. Tampak keluar dari setiap manik Buddha adalah patung Buddha berjubah putih. 36 patung Buddha duduk bersila dan melakukan segel yang berbeda untuk melawan Pagoda Azureski. Pagoda Azureski adalah bagian lengkap dari artefak tertinggi, beberapa kali lebih kuat daripada cermin bagua ungu emas yang mengagumkan Tau kecil. 36 manik Buddha meledak menjadi pecahan putih kecil saat terkena benturan. Pagoda Azureski menghantam tanah dengan ledakan keras yang menghancurkan bumi, meninggalkan kawah besar di tempatnya. Gelombang kejut yang kuat meledak melalui jagal, drifter, peritian cu dan lainnya, memaksa mereka semua mundur. Setelah mencapai kedelapan langkah Seng King Hood, kekuatan Zhang Ruochen berada di liga yang berbeda dibandingkan dengan terakhir kali saat menggunakan Azureski pagoda. Satu-satunya hal adalah, Wai Farer masih hidup dengan cedera ringan karena dia telah melompat ribuan kaki pada saat yang tepat. Pejalan sedih karena hilangnya 36 manik-manik Buddha dihancurkan oleh artefak tertinggi. Di mana Anda mendapatkan pagoda Azureski ini? Siapa kamu sebenarnya? Zhang Ruochen mengambil pagoda Azureski dan memegangnya di telapak tangannya. Dia menatap mata Wai Farer, mencoba memprovokasi dia lebih jauh. Anda tidak dalam posisi untuk berbicara dengan saya dengan basis kultifasi Anda saat ini. Minta Tuan Godcliffe untuk berbicara dengan saya. Kamu, Wai Farer sekarang yakin bahwa orang di depannya ini tidak lain adalah Zhang Ruochen. Tepat pada saat ini, ledakan tawa datang dari jauh. Mengapa datang untuk mencari kematian di Luosui ketika Anda bisa tetap tinggal di kota suci wilayah timur, Zhang Ruochen? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku memastikan nasibmu akan lebih buruk dari kematian. Itu adalah suara Tuan Godcliffe yang datang dari jarak ribuan mil dan semakin dekat. Kita harus segera meninggalkan kabut darah. Bantu aku, semuanya. Mari kita nyalakan Azureski pogoda bersama-sama. Zhang Ruochen tahu bahwa dia harus pergi sebelum Tuan Godcliffe tiba. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Jagal, Dumbo, dan penatua alam dunia ajaran agung dari peradaban Tiancu memanggil orang Suci Ki dan menyuntikkannya ke pagoda Azureski. Sejumlah besar prasasti muncul di pagoda, kekuatan tertinggi yang berlipat ganda dari sebelumnya. Drifter dan Wai Farer merasakan kekuatan tertinggi, wajah mereka runtuh, dan mereka dengan cepat mundur. Pada saat ini, Blut Wasap Asyuran King terbang keluar dari kabut darah dan melihat pagoda Azureski menjadi semakin terang. Bukannya takut, dia tampak bersemangat. Namun artefak tertinggi lainnya, sepertinya ada banyak barang bagus di alam Kunlun. Artefak tertinggi ini akan meningkatkan kekuatan tempur saya ke level lain jika saya bisa mendapatkannya. Blut Wasap Asyuran King melebarkan sayapnya lebar-lebar saat dia memudar menjadi seberkas cahaya hitam menuju Zhang Ruochen di bawah pagoda. Merasakan kehadiran Raja Asyuran dari Tawon Darah, Peri dari Tiancu mengeluarkan jimat batu Giyok tembus pandang dengan jentikan jarinya. Jimat itu berubah menjadi prasasti Giyok di udara. Lebih dari 300 ribu Rune menyembur keluar dari prasasti Giyok untuk membentuk perisai cahaya setengah lingkaran. Ledakan, Blut Wasap Asyuran King bertabrakan dengan perisai cahaya dan dampaknya membuatnya terbang kembali. Blut Wasap Asyuran King adalah orang yang sangat percaya pada kekuatannya sendiri dan dia tidak pernah repot-repot menggunakan jimat atau larik apapun. Tapi hari ini, Zhang Ruochen dan Peri Tiancu yang memiliki banyak jimat menjadi sangat menyakitkan di pantatnya. Pagoda Azureski terbang dan melepaskan lapisan kekuatan tertinggi beberapa ratus kaki untuk menghilangkan kabut darah. Zhang Ruochen tidak mengejar drifter dan wifarer. Sebagai gantinya, dia mengarahkan Pagoda Azureski dan menyerang Raja Asyuran dari Tawon Darah. Tapi Blut Wasap Asyuran King tidak terganggu. Dia mengepalkan pedang dengan kedua tangan dan menyerang artefak tertinggi. Ledakan, Pagoda Azureski mengirim Blut Wasap Asyuran King terbang kembali sebelum dia jatuh ke bumi, menyebabkan tanah tenggelam dan meninggalkan gunung setinggi seribu kaki. The Blut Wasap Asyuran King berdiri dengan punggung menghadap gunung, memegang pedangnya untuk mendorong Pagoda Azureski sementara pola padat seperti cacing tanah menggeliat di baju besi sucinya. Armor suci telah menetralkan setengah dari kekuatan tertinggi. Mustahil, bahkan artefak tertinggi tidak bisa membunuhnya. Jagal tidak percaya. The Blut Wasap Asyuran King meraung dan jiwa perang suci tertinggi dan kekar menerjang keluar dari tubuhnya. Gunung di belakang Blut Wasap Asyuran King meledak menjadi kerikil dan debu di udara saat kekuatannya membebani. Itu umum untuk melihat pembudidaya menjadikan jiwa binatang buas jiwa perang mereka. Zhang Ruochen adalah salah satunya. Dia memiliki 13 jiwa naga dan 13 jiwa gajah di tubuhnya. Namun, jarang seorang pembudidaya Supreme Saint untuk menjadikan jiwa suci Supreme Saint sebagai jiwa perangnya. Ini sama sulitnya dengan membunuh seorang saint tertinggi. The Blut Wasap Asyuran King tampaknya masih tidak bisa menahan lilin untuk para orang suci. Tetapi kekuatan fisik dan kemauannya jauh melampaui para pembudidaya Domain Silla. The Blut Wasap Asyuran King membebaskan diri dari penindasan Azureski pagoda dengan bantuan jiwa perang suci tertinggi. Dia menerjang pagoda Azureski dan menyerang Zhang Ruochen dan lainnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melawan pagoda Azureski, dan bahwa kerentanan mereka adalah diri mereka sendiri. Kita harus menghentikannya. Zhang Ruochen mengeluarkan setumpuk jimat dan memegangnya di tangannya saat dia mengarahkan pagoda Azureski, bersiap untuk melancarkan serangan kedua. The Blut Wasap Asyuran King bisa menahan satu putaran serangan, tapi mungkin tidak tahan melawan sepuluh. Saint Kiperitian Chu terbentuk menjadi sungai ilahi putih dan mengalir ke prasasti giyok di udara, membuat perisai cahaya setengah lingkaran lebih cerah. pedang pembantaian tebasan silang, hancurkan. The Blut Wasap Asyuran King mengayunkan pedang di tangannya, memanggil divine power asli di pedang untuk digabungkan dengan Sword of Slutter untuk melakukan cross-sale. Perisai cahaya setengah lingkaran pecah dan prasasti giyok itu hancur lebur. Itu akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Jagal memandang Zhang Ruochen. Beberapa pembudidaya dari peradaban Tiancu memandang Zhang Ruochen sebagai pemimpin mereka secara tidak sadar. Drifter dan Wifarer menghalangi kami. Kami tidak mungkin bisa segera keluar dari kabut darah. Satu-satunya cara untuk maju adalah menghadapi Blut Wasap Asyuran King secara langsung, kata Zhang Ruochen. Sialan dua orang menyebalkan itu. Aku bersumpah akan memotongnya nanti, kata Jagal dengan marah. Jangan biarkan Blut Wasap Asyuran King mendekat. Jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa menahan serangan pedangnya. Wajah Zhang Ruochen tampak muram. Dia mengusir semua jimat dari tangannya dalam serangan saturasi. Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan melakukan trik yang sama untuk kedua kalinya? Kata Blut Wasap Asyuran King. Dia dan pedang di tangannya menjadi satu saat dia menerobos jangkauan serangan jimat yang hancur, datang dalam jarak seratus kaki dari Zhang Ruochen dan yang lainnya. Makan ini, The Blut Wasap Asyuran King melakukan serangan pedang pertamanya ke Zhang Ruochen. Karena pagoda Azureski sangat jauh, tidak mungkin Zhang Ruochen bisa menggunakannya untuk melawan Blut Wasap Asyuran King. Dia dengan cepat mengumpulkan Seinki di kaki kirinya. Api yang keluar dari kaki kirinya melepaskan gelombang panas yang membakar. Sebelum Zhang Ruochen bisa bergerak, sesosok cantik terbang dan berdiri di depannya. Dia tidak lain adalah Peri Tiancu. Dia anggun bahkan melihat dari belakang, rambut hitam panjangnya berkibar di udara, tubuhnya yang melengkung memikat. Bukan karena Zhang Ruochen melihatnya dari belakang untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat ini, dia mendapati dirinya menatapnya di dunia kecilnya sendiri. Dia, matanya tampak sedikit tidak fokus sekarang. Peri Tiancu melakukan jari anggrek, dan mata vertikalnya terbuka. Muridnya berkilau dengan cahaya bintang yang cemerlang seolah-olah di dalamnya adalah langit berbintang yang luas. The Blut Wasap Asyuran King menemukan pemandangan itu menghilang di hadapannya saat dia memasuki dunia langit berbintang. Saat nebula berwarna-warni berputar dengan cepat dan berubah menjadi pusaran, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah nebula dan menghantamnya. Dia jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah beberapa mil jauhnya. Darah menetes dari mata vertikal peri Tiancu. Dia memejamkan mata, wajahnya yang cantik pucat dan tubuhnya menggigil. Serangan yang dia lakukan sebelumnya telah membuatnya kehilangan banyak vitalitas. Zhang Ruochen mendapati dirinya menjadi sangat marah. Memanggil kekuatan kaki Yan Shen, dia melompat ke depan dan mendekati blut wasap Asuran King dari atas. Melihat ke atas, blut wasap Asuran King melihat awan api turun dengan kaki raksasa. Jiwa perang suci tertinggi, blut wasap Asuran King menancapkan pedangnya ke tanah dan memanggil jiwa tertinggi Shane War, menerjang dengan tangan menghantam ke atas. Kaki Yan Shen meremukkannya kembali ke tanah. Sayap hitamnya hangus, dan baju besi sucinya menjadi merah membara. Dia menderita luka saat bertarung dengan peri Tian Chu sebelumnya. Sekarang Zhang Ruochen telah memukulnya dengan kaki Yan Shen dengan kekuatan penuh, luka-lukanya menjadi lebih buruk dengan muncrat darah dari mulutnya. Namun, yang mengejutkan, dia masih tidak menyerah tetapi mendorong ke kaki Yan Shen dengan tangannya. Saat kekuatan kaki Yan Shen meredah, dia meraung. Pergi ke neraka. Zhang Ruochen merasakan energi yang kuat menjalari kakinya, memaksanya untuk jatuh ke belakang. Tulang di kakinya berderak seolah hancur berantakan. Masih ada celah kultivasi yang luas di antara kami. Bahkan kaki Yan Shen tidak berguna melawannya. Zhang Ruochen memaksakan senyum. Drifter dan Wai Farer memandang dari jauh dengan heran. Zhang Ruochen dia telah melukai blut wasap Asyuran King. Apa dia benar-benar hanya Raja Suci delapan langkah? Tidak mungkin. The blut wasap Asyuran King dapat dengan mudah menghancurkan pembudidaya Domain Silla. Raja Suci delapan langkah tidak mungkin menyakitinya. Saat itu Tuan Godcliffe turun dari udara dan mendarat di depan Drifter dan Wai Farer. Melihat Mergatcliffe di sana Drifter dan Wai Farer sangat senang. Mereka tidak khawatir seperti sebelumnya. Senang bertemu Anda Tuan Godcliffe. Drifter dan Wai Farer menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat. Dengan tangan di punggung Mergatcliffe melihat kekejauhan dan tertawa. Begitu banyak untuk Raja Asyuran dari Tawon Darah yang terkenal kejam. Bahkan anak kecil dari Celestial Court membuat Anda malu. Jika berita tentang pertempuran ini bocor, saya khawatir reputasi Anda akan sia-sia. The Blood Wasap Asyuran King tampak pahit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Mergatcliffe dengan ekspresi waspada yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Lihat siapa yang datang. Tuan Godcliffe ada di sini di Luosui. Benar-benar kejutan. Jika Anda menjadikan saya target Anda, Anda sebaiknya hilangkan pikiran itu. Tuan Godcliffe masih belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jadi dia tidak ingin memprovokasi saingan tangguh seperti Blood Wasap Asyuran King sekarang. Kamu boleh pergi sekarang. The Blood Wasap Asyuran King tahu lebih baik daripada bertarung dalam pertarungan dua front dengan Master Arai dan Zhang Ruochen pada saat yang bersamaan. Jadi dia mengambil pedangnya dan mundur ke dalam kabut darah. Mereka semua mungkin adalah pembudidaya dari Celestial Corps. Tapi dari penampilan mereka, pasti ada darah buruk di antara mereka. Biarkan mereka bertarung, dan begitu salah satu dari mereka membunuh yang lain, masih belum terlambat bagiku untuk bergerak. The Blood Wasap Asyuran King sedang mengincar artefak tertinggi Zhang Ruochen dan Peri Tiancu dia tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Tuan Godcliffe mengalihkan perhatiannya ke Zhang Ruochen dan Peri Tiancu, senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi muram. Kamu seharusnya tidak terlalu dekat dengan Zhang Ruochen, Peri. Tidak terlalu melawanku. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana nasib Anda hari ini ketika Anda bergerak di kota suci wilayah timur? Peri Tiancu tampak pucat, tapi dia berprinsip dan keras kepala. Siapa yang tahu bagaimana akhir hari ini? Jika Anda semua berpikir untuk mengandalkan artefak tertinggi untuk menjauh dariku, Anda benar-benar meremehkan apa yang bisa dilakukan Master Arai, kata Mer God Cliff. Zhang Ruochen mendengus ada aroma bunga samar di udara. Apakah dia sudah tiba? Ada rasa senang di mata Zhang Ruochen. Kekuatan spiritual Tuan God Cliff lebih tinggi dari setiap kultifator lainnya di tempat kejadian. Dia juga merasakannya, dan dia berbalik dan melihat. Bunga-bunga bermekaran di bumi yang tandus saat bayangan indah yang memancarkan aura dunia lain muncul dari Cakrawala. Jifan Sin, peri seratus bunga, kata drifter. Kenapa dia ada di sini diluosui juga, kata Wifarer. Tuan God Cliff mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat meredah dan menatap Jifan Sin sambil tersenyum. Aku telah mendengar tentangmu, peri seribu bunga. Aku ingin tahu apa yang membuatmu datang ke Warsoul Star, peri. Saya tidak tertarik pada Anda. Saya hanya ingin mendapatkan beberapa pahala di bintang Warsoul. Jifan Sin mengatupkan bibirnya. Mergat Cliff sepertinya sudah menebak niatnya. Apakah kau mencoba untuk membunuh Raja Asyura dari Tawon Darah, penyakit mematikan dari pengadilan surgawi? Jangan katakan saya tidak memperingatkan Anda Raja Asyuran Darah Tawon terlalu kuat untukmu, peri. Mengapa kita tidak bekerja sama? Apa yang Tuan God Cliff tidak ketahui adalah, Jifan Sin telah menyembunyikan kemampuan sejatinya selama ini, membuatnya berpikir bahwa dia hanyalah seorang kultifator berbakat dari jalan dengan kekuatan yang tidak lebih tinggi dari para pembudidaya domain silah. Apa saran Anda? Jifan Sin semakin dekat. Aku akan membantumu menyingkirkan Bluetooth Asyuran King selama kamu melihat ke arah lain, berpura-pura tidak melihat apa-apa hari ini. Kau bisa bertukar banyak pahala dengan Kepala Raja Tawon Darah Asyuran, Peri, kata Tuan Godcliffe padanya melalui telepati. Target Tuan Godcliffe adalah menyingkirkan Zhang Ruo Chen dan Peri Tiancu untuk membalas apa yang telah mereka lakukan padanya di kota Suci dari potret sembilan kecantikan mati di War Soul Star pada saat bersamaan, itu akan menarik banyak perhatian. Saat itu, Istana Surga pasti akan menyelidiki masalah ini. Jika mereka menemukan sesuatu, bahkan Master Array seperti Mer Godcliffe tidak bisa lolos dari kematian. Namun, jika dia bisa menyeret Jifan Sin ke dalam ini, menggunakan dia sebagai saksi untuk bersaksi bahwa itu adalah Bluetooth Asyuran King yang membunuh Peri Tiancu Ada senyum tipis di wajah Jifan Sin. Saya menghargai itu, Tuan Godcliffe. Tapi saya sudah punya sekutu. Sayangnya, sekutuku ini juga musuhmu. Sekutu. Mer Godcliffe terkejut sesaat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhang Ruochen dan Peri Tiancu, menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang akan datang dari Jifan Sin daripada yang terlihat. Zhang Ruochen tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa tokoh masing-masing seperti Tuan Godcliffe suka membuat kesepakatan yang curang. Peri seribu bunga adalah orang kepercayaan saya. Jika Anda berpikir untuk mencoba meletakkan tangan Anda di atasnya, lebih baik Anda hilangkan pikiran itu, Tuan Godcliffe. Kurasa kau tahu di sisi mana rotimu diolesi mentega dan tidak akan menjadikanku musuhmu, kan, Peri? Tuan Godcliffe tampak sangat dingin. Jifan Sin menatap Zhang Ruochen. Jika kamu meninggalkan War Soul Star sekarang, maka kita bukanlah musuh. Bagaimana jika saya bersikeras mengambil Zhang Ruochen dan Peri Tian Chu. Tuan Godcliffe mencibir saat kekuatan spiritualnya menyembur keluar, berputar-putar di atasnya saat itu berubah menjadi kumpulan awan. Kekuatan yang kuat itu sangat menindas. Itu menelan seluruh area seolah-olah itu mengancam Jifan Sin. Jika dia ikut campur dalam bisnisnya, dia akan diserang tanpa henti. Maka kita adalah musuh. Jifan Sin tidak terganggu. Kamu punya nyali, Peri. Semoga Anda tidak menyesal nanti. Tuan Godcliffe tidak berkata apa-apa lagi, dan dia mengangkat tangannya. Bumi berguncang dengan gemuruh keras saat sembilan bukit kecil, masing-masing setinggi sekitar dua ribu kaki, naik dari bawah untuk menelan Zhang Ruochen, Jifan Sin, dan para pembudidaya dari peradaban Tian Chu. Cahaya terang menyinari puncak sembilan bukit itu. Balok cahaya menghubungkan mereka bersama untuk membentuk prasasti arai. Bapak, Godcliffe bisa mengatur arai hanya dalam sekejap mata. Sepertinya dia telah mencapai puncak pencapaian arai. Zhang Ruochen tampak serius. Dia tidak begitu yakin apakah Jifan Sin bisa menangani Tuan Godcliffe. Jadi dia membuka gerbang dunia dari alam Qian Kun untuk memanggil hebat, Taoise kecil, yang pencapaiannya dalam susunan adalah yang terbaik dan yang mungkin bisa menjaga Tuan Godcliffe sampai batas tertentu. Hebatnya, Little Taoise dan Jifan Sin melihat sembilan bukit kecil berdiri di atas bumi dan segera mengenali mereka. Itu arai jantung bumi. Mergat Cliff lepas landas dan berdiri di barisan awan di udara, menunduk angkuh. Masih belum terlambat untuk berubah pikiran, peri. Earth Heart arai sangat kuat, tidak diragukan lagi. Tapi itu membutuhkan kekuatan spiritual untuk menggerakkannya. Arai ini tidak akan berguna setelah saya menekan kekuatan spiritual Anda. Jifan Sin tidak tergerak. Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan spiritual Master Arai lemah, peri. Selain orang suci tertinggi kekuatan spiritual, tidak ada yang pernah mengalahkan saya dalam kekuatan spiritual. Sayang sekali tidak ada orang suci dengan kekuatan spiritual di alam Kunlun. Tuan Godcliffe menolak. Biarkan aku mencoba. Jifan Sin mengendarai selimut bunga hujan dan naik ke udara dengan segel teratai muncul di alisnya. Segel teratai bersinar dan menerangi seluruh bintang War Soul, energinya begitu kuat sehingga mengguncang awan di bawah kaki Tuan Godcliffe. Awalnya, masih ada senyuman di wajah Mer-Godcliffe. Secara bertahap, bagaimanapun, senyumnya menghilang, dan ekspresinya menjadi serius. Dia harus mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi serangan kekuatan spiritual Jifan Sin dan tidak ada kekuatan yang tersisa untuk mengendalikan arai jantung bumi. Zhang Ruochen untuk pertama kalinya melihat betapa hebatnya kekuatan spiritual Jifan Sin ketika dia menggunakan semua kekuatannya. Peri seribu bunga benar-benar adalah Lotus of Divine Reflection kuno dia benar-benar bisa menantang Tuan Godcliffe sendirian. Bagaimana kalau kita membunuh Tuan Godcliffe sekarang? Kata bodoh. Saya tidak bisa menunggu. Ayo lakukan. Zhang Ruochen memanggil Pedang Abisal Kuno dan mengumpulkan Pedang Kedelapan untuk menutupi bilah pedang. Segera menyusul, Pedang Abisal Kuno memudar menjadi seberkas cahaya hitam dan menghantam Tuan Godcliffe di udara. Beraninya kamu. Drifter bergerak dengan mengambil artefak suci berbentuk roda dan menyerang Pedang Abisal Kuno. Pedang Abisal Kuno adalah artefak suci tujuh cahaya seribu prasasti. Sangat tajam. Satu serangan menyebabkan artefak suci berbentuk roda itu retak, hampir setengahnya patah. Drifter terkejut dan mengeluarkan lima artefak suci lagi, masing-masing memiliki kualitas superior. Saat Zhang Ruo Chen dan Drifter bertarung, blut wasap Asyuran King muncul dari kabut darah. Di sekelilingnya ada seribu tawon darah. Selain itu, ada empat sosok lagi. Mereka adalah Pangeran Dizu, Yue Gong Ming, Pangeran ke-14, dan Si King Sensei. Tak satu pun dari mereka berhasil keluar dari tempat ini. Ada beberapa lusin tawon darah di tubuh mereka. Raja Asyuran tawon darah pasti tahu betapa kuatnya kekuatan spiritual peris seribu bunga. Jika Zhang Ruo Chen dan yang lainnya membunuh Tuan Godcliffe, dia akan dirugikan. Penting untuk menjaga keseimbangan dalam pertarungan tiga sudut. Jadi dia bisa mencari peluang keseimbangan untuk menyingkirkan dua pihak lainnya. Jika kau ingin aku menyelamatkan hidup mereka, Luo Ji, minta Zhang Ruo Chen untuk menyerahkan artefak tertinggi, kata Raja Asyuran dari tawon darah. Pangeran Dizu, Pangeran ke-14, dan Si King Sensei terluka parah, meminta bantuan peri Tiancu. Bukan karena mereka takut mati. Mereka hanya tidak ingin mati di Warsoul Star seperti ini. Mereka semua berbakat dengan bakat untuk kesucian tertinggi. Masa depan cerah menunggu mereka. Peri Tiancu mengerutkan kening. Kamu pasti salah, blut wasap Asyuran King. Saya adalah saya, Zhang Ruo Chen adalah Zhang Ruo Chen. Dapatkan artefak tertinggi sendiri jika Anda menginginkannya. Jangan bermimpi aku mendapatkannya untukmu. Apakah itu? Dengan jentikan jari Raja Darah Tawon Asyuran, beberapa Lusin Tawon Darah memasuki tubuh Pangeran ke-14 dan menghisap darahnya. Dia bahkan tidak bisa menyalakan sumber kesuciannya sendiri karena kekuatan spiritual dari blut wasap Asyuran King menekan tekadnya. Tubuh Pangeran ke-14 dimutilasi dan mengerut di depan Peri Tiancu dan yang lainnya. Akhirnya, seekor Tawon Darah melahap sumber kesucian Pangeran ke-14. Sombong seperti Dizu Prince dan King Shisenzi, tanpa disadari tubuh mereka bergetar sementara wajah mereka menjadi pucat. Saat melawan Drifter dengan Pedang Abisal Kuno, Zhang Ruochen berbalik dan melirik Raja Asyuran dari Tawon Darah. Bukan karena Zhang Ruochen menyukai Pangeran ke-14, hanya saja kematian mendadak Putra Dewa Pengadilan Surgawi yang duduk di langit yang tinggi membuat depresi. Kamu tidak perlu menggunakan metode licik seperti itu jika targetmu adalah artefak tertinggi, blut wasap Asyuran King. Anda memiliki kekuatan, tapi dengan melakukan ini, tidakkah kamu takut itu akan mencemari nama baikmu. Kata Zhang Ruochen. The blut wasap Asyuran King tidak takut pada Zhang Ruochen dan gengnya. Faktanya, dia tidak melihat mereka sebagai lawan yang layak. Apa yang dia khawatirkan adalah jika dia membunuh Zhang Ruochen dan Peritian Chu, itu akan mengganggu keseimbangan ketiga sisi. Jika itu terjadi, Tuan Godcliffe dan Ji Fan Xin mungkin akan berhenti berkelahi dan berbalik melawannya. Jadi, blut wasap Asyuran King hanya perlu mengawasi Zhang Ruochen dan Peritian Chu sambil menunggu Tuan Godcliffe dan Peritian Chu bertarung satu sama lain. Lebih baik lagi jika terjadi pemusnahan bersama. The blut wasap Asyuran King tidak peduli pada Zhang Ruochen menunjuk ke Pangeran Dizu. Berlutut dan berlutut dan membungkuklah padaku atau nasibmu akan sama dengan Pangeran ke-14. Kamu, aku, Pangeran Dizu mengertakan gigi, egonya melarang dia untuk tunduk pada orang lain. Berlutut, Raja Asyuran dari Tawon Darah Meraung, mengguncang jiwa suci Pangeran Dizu, hampir menghancurkannya. Pangeran Dizu merasakan Tawon Darah merayap di dahinya. Detik berikutnya, rasa sakit yang tajam dari gigitan menghantamnya. Dia berlutut, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kemarahan dan ketakutan akan kematian menghancurkan egonya, akhirnya. Biarkan aku pergi, aku bisa membungkuk padamu, suaranya menggigil. The Blut WhatsApp Asyuran King mengangguk puas, lalu melakukan hal yang sama pada si King Senzi dan Yue Gong Ming, yang tertekuk dan membungkuk di depan kakinya. Peri Tiancu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Pengecut seperti kalian semua sedang bermimpi untuk merayu yang mulia peri. Rasanya menjijikan hanya dengan memikirkannya. Jagal meludah. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut yang mulia peri, kata bodoh. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya akan merekam adegan ini. Luar biasa, Tao kecil, bertepuk tangan dan menyeringai. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencetak adegan Pangeran Dizu, Yue Gong Ming, dan si King Senzi membungkuk kepada Bluetooth Asyuran King di gulungan tersebut. Pangeran Dizu dan yang lainnya sama terhina seperti mereka sangat marah. The Bluetooth Asyuran King tampak acuh tak acuh. Kalian semua adalah anak laki-laki besar di Celestial Court dan harus tahu apa konsekuensinya jika mereka memberi tahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk membunuh mereka. Pangeran Dizu, si King Senzi, dan Yue Gong Ming perlahan berdiri dengan ragu-ragu. Pertama-tama, tunduk pada Bluetooth Asyuran King hanyalah tindakan bijaksana. Mereka berencana untuk membalas penghinaan mereka nanti setelah basis kultivasi mereka habis. Namun, seperti yang dikatakan Raja Darah Tawon Asyuran, jika mereka tidak menyingkirkan para pembudidaya dari peradaban Tiancu dan membiarkan berita bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidakkah kalian semua ingin mendapatkan peri Tiancu? Siapapun yang menangkapnya akan memilikinya. Jangan khawatir, selama mereka semua mati, tidak ada yang akan tahu kalian semua telah membungkuk kepadaku, dan kalian semua masih putra dan pangeran ilahi seperti biasa. Sosok yang cemerlang menanti anda, kata Bluetooth Asyuran King. Pangeran Dizu, Si King Senzi, dan Yue Gongming telah menghilangkan sedikit keraguan terakhir mereka. Bersama dengan segerombolan Tawon Darah, mereka menyerang Zhang Ruo Chen, Peri Tiancu, dan yang lainnya. Namun, Bluetooth Asyuran King tidak mempercayai mereka sepenuhnya. Ia masih menyisakan puluhan Tawon Darah di tiga tubuh mereka untuk dibunuh jika perlu. Menarik, ini sangat menarik. The Bluetooth Asyuran King menyaksikan dengan senyum plastik di wajahnya. Rasa tenang menggantikan kekecewaan di wajah Peri Tiancu. Ayo kita lakukan bunuh mereka semua. 1872 terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.